Mengejar kematian, 14. Setengah tahun kemudian, di istana spiritual Lautan Void, suara mendesing. Seberkas cahaya gelap masuk, dan seorang pria dengan lengan kanan yang hilang dan bekas hangus muncul di jalan. Laki-laki itu mengenakan mahkota emas yang penuh retakan, tetapi aura kematian yang memancar darinya membuat orang-orang di dekatnya gelisah. Sulit membayangkan bahwa laki-laki ini adalah salah satu kaisar tertua di Lautan Chang. Kaisar Zimu, kaisar kematian bergumam dengan nada yang tidak bisa didengar orang lain. Beberapa napas kemudian, weng, kekuatan kekaisaran seorang kaisar muncul dari salah satu sudut istana spiritual Lautan Void. Kaisar kematian, sebuah suara terkejut terdengar saat seorang pria parubaya berjubah ungu muncul. Dia diselimuti cahaya ungu dan mengeluarkan bau aneh. Kaisar Zimu, seruan para ahli terdekat terdengar saat rasa hormat dan kekaguman muncul di mata mereka. Sangat jarang melihat kaisar di luar tanah suci. Namun, istana spiritual ini berada di zona pulau yang agak besar yang berisi delapan atau lebih sekte bintang dua. Jadi istana spiritual ini memiliki seorang kaisar yang bertanggung jawab. Kaisar kematian, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kaisar Zimu terkejut. Dia telah mengasingkan diri selama satu atau dua tahun terakhir dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Kaisar Zimu, Anda berhutang budi kepada saya dari beberapa ribu tahun yang lalu, dan sekarang saya membutuhkan bantuan Anda. Kaisar kematian berkata dengan nada yang dalam dan merangkum apa yang telah terjadi. Tetapi dia tidak menyebutkan bahwa Zhao Feng memiliki mata dewa ke-9. Pengejar mengolah Dao of Lightning, dan karena Anda seorang kaisar yang mengolah Dao of Wood, Anda melawan dia, kata kaisar kematian dengan nada serius. Ada penghitung alami untuk semua keterampilan. Misalnya, kaisar maut dilawan oleh Zhao Feng, tetapi juga, petir angin penghancur emas merah Zhao Feng juga bisa dilawan. Mereka yang mengolah Dao of Wood bisa melawan mereka yang mengolah Dao of Lightning. Siapa yang bisa mengejarmu ke keadaan seperti itu? Mungkinkah itu dewa suci? Kaisar Zimu tidak percaya. Jangan khawatir, itu bukan dewa suci. Dia hanya Raja Rilem Void Gat tingkat menengah, tetapi teknik dan garis keturunannya unik. Kaisar kematian merangkum situasi Zhao Feng. Tepat saat keduanya berkomunikasi. Wuss, busur petir dengan aura api yang merusak dan kilat menyerbu ke istana spiritual lautan kekosongan. Pendatang baru itu adalah laki-laki berambut ungu dengan sayap merah kemasan. Kecepatan seperti itu. Kaisar Zimu terkejut meskipun dia sudah tahu bahwa Zhao Feng memiliki warisan kaisar petir angin. Kaisar kematian, apakah Anda pikir saya akan takut untuk menyerang Anda jika Anda bersembunyi di istana spiritual lautan Void? Sayap Zhao Feng berkibar saat dia melihat ke bawah dari atas. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah memukul kaisar kematian dengan baik. Tubuh dan jiwa kematian abadi kaisar kematian keduanya telah terluka oleh petir kesengsaraan dewa, dan dia telah kehilangan 30-40% dari kekuatan pertempurannya. Generasi masa depan harus ditakuti, kaisar Zimu memeriksa Zhao Feng, dan petir angin merah emas yang terakhir membuatnya gelisah. Zhao Feng jelas melihat kaisar Zimu juga. Kaisar Zimu seperti Duan Mu King, kaisar yang mengolah Dao Of Wood, tetapi kekuatan kaisar Zimu belum mencapai level puncak dari Void God Rilem. Kaisar Zimu, jika Anda membantu saya hari ini, saya akan membayar Anda 10 kali lipat di masa depan, suara kaisar kematian memohon. Masih ada dua raja tingkat puncak dan empat raja tingkat domain di Istana Spiritual Lautan Kekosongan ini selain kaisar Zimu. Selama kaisar Zimu membantu, kaisar kematian masih memiliki peluang bagus. Kaisar Surgawi bermata kiri, pemuda berambut ungu itu, Void God Rilem King dan beberapa origin core realm di dalam Void Ocean Spiritual Palace mengenali identitas Zhao Feng. Karena pengejaran kematian telah melewati banyak zona pulau, ketenaran Zhao Feng mulai menyebar, dan beberapa ahli mengenalnya. Kaisar Surgawi bermata kiri, tanda tanya, mata kaisar Zimu mulai berbinar saat dia mulai berjuang. Pada saat ini, seorang raja di dalam Istana Spiritual memberitahunya apa yang terjadi antara Zhao Feng dan kaisar kematian. Kaisar kematian, saya sangat menyesal. Saya tidak bisa membantu Anda. Rupanya, karena Anda menyerang Istana Spiritual Lautan Void sebelumnya, Anda sekarang dicari oleh tanah suci mimpi terapung. Kaisar Zimu menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Apa, tubuh kaisar maut bergoyang? Karena hubungan kita di masa lalu, aku tidak akan menyerangmu, tetapi Istana Spiritual Lautan Kekosongan juga tidak dapat melindungimu. Ekspresi kaisar Zimu tegas, dan dunia kecil berwarna ungu hijau muncul dan perlahan-lahan menekan ke arah kaisar kematian. Anda, ekspresi kaisar maut sangat jelek. Dunia kecil kaisar Zimu dengan sengaja menghancurkannya dan tidak menyerang Zhao Feng. Zhao Feng melayang di udara dan melihat semua ini dengan dingin. Sepertinya kaisar kematian tidak ingin meninggalkan Istana Spiritual Lautan Kekosongan sebaliknya. Dia ingin menyeret kaisar Zumi dan para ahli ke sini bersamanya. Kaisar kematian? Kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Api merah emas muncul di mata kiri Zhao Feng. Fum! Aura mulai muncul di langit yang membuat kaisar Zimu dan para raja tidak bisa bernapas. Tidak! Kaisar maut merasakan bahaya kritis karena hampir 800 gumpalan simbol kesengsaraan dewa kesengsaraan memancarkan aura abadi. Suara mendesing. Api merah emas setengah transparan mendarat di kaisar kematian, seolah-olah itu adalah hukuman Tuhan. Arg! Kaisar kematian melolong saat api mulai menyebar ke seluruh tubuh kematian abadi dan membakar jiwanya. Ketakutan memenuhi wajahnya saat dia melihat mimpi buruk ini dengan kegelisahan. Hanya dalam satu atau dua nafas, anggota tubuh kaisar maut terbakar sampai pada tingkat di mana seseorang bahkan tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah manusia lagi, dan lengannya yang lain terlepas. Si, kaisar Zimu tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Laki-laki berambut ungu di langit memiliki tangan di belakang punggungnya dan masih tampak agak acuh-ta'acuh. Di dalam istana spiritual lautan Void, raja dan alam inti asal lainnya merasakan tulang mereka menjadi dingin, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia terlalu kuat. Jadi, ini adalah kaisar langit bermata kiri. Kaisar kematian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Void God Rilem Kings tercengang. Kaisar kematian, sekarang setelah aku menggabungkan kekuatan God Tribulation Lightning ke dalam teknikku, kekuatanku sudah cukup untuk mengancam bahkan para dewa suci. Kaisar puncak tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 nafas melawan saya, kata Zhao Feng dengan cara yang tertib. Meskipun Zhao Feng telah mengejar kaisar kematian selama setengah tahun, dia tidak berhenti menyatu dengan kekuatan petir kesengsaraan dewa, dan dia sekarang memiliki 800 gumpalan petir kesengsaraan dewa, lebih dari 100 kali lipat jumlah yang dia miliki. Pertama kali di tanah suci bajak laut. Selain itu, dia memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Dia adalah alam dewa kekosongan yang tak tertandingi. Dalam sejarah Dao of Lightning, satu keajaiban telah menggunakan kekuatan God Tribulation Lightning dan perlahan mencapai puncak dunia. Legenda ini berasal dari keajaiban di zona benua, dan mereka akhirnya menjadi dewa. Keajaiban ini sepertinya akan direplikasi oleh Zhao Feng, petir kesengsaraan dewa, hati kaisar Zimu bergetar. Dia memilih untuk tidak membantu kaisar kematian setelah memikirkannya dengan seksama. Pertama, kaisar kematian diinginkan oleh tanah suci, dan kedua, seberapa kuat orang yang mengejar kaisar kematian. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disakiti oleh kaisar biasa, terutama setelah mengetahui bahwa orang itu adalah anak ajaib yang sedang naik daun. Alasan kedua adalah yang paling penting. Oleh karena itu, kaisar Zimu tidak ingin membantu kaisar kematian, dan sepertinya ini adalah keputusan yang bijaksana. Meskipun Zhao Feng tidak pernah menyapa kaisar Zimu setelah memasuki istana spiritual Lautan Void atau bahkan menatapnya secara langsung, yang membuatnya sedikit tidak senang, ketika Zhao Feng mengungkapkan kekuatannya, kulit kepala kaisar Zimu kesemutan dan dia mulai berkeringat. Zhao Feng pada dasarnya mengabaikan keberadaan kaisar Zimu, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia atau kaisar puncak lainnya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Begitu dekat, kaisar Zimu tidak berpikir bahwa teknik wood daunnya akan mampu menghentikan God Tribulation Lightning, dan kaisar Zimu tidak memiliki pertahanan kaisar kematian. Zhao Feng, aku sudah kalah, kaisar kematian berbaring di tanah dan berbicara dengan nada pahit, Aku akan melakukan sesukamu. Lakukan sesukamu? Seberapa banyak penghinaan yang terkandung dalam empat kata ini? Hati kaisar Zimu dan teman-temannya bergetar. Lakukan sesukaku. Bagaimana jika aku menginginkan hidupmu? Anda tidak akan melawan. Tatapan Zhao Feng sepertinya mengandung kemampuan untuk melihat menembus hati seseorang. Dia tahu bahwa kaisar maut dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan jika dia membiarkan kaisar kematian hidup, dia pasti tidak akan pergi begitu saja dengan damai. Selanjutnya, rumah kaisar kematian berada di tanah suci 10 ribu hutan siapa yang tahu apakah dia akan pulang dan menghubungi beberapa kaisar atau dewa suci alam cahaya mistik untuk berurusan dengan Zhao Feng. Zhao Feng, perlakukan orang lain dengan baik. Kematian muncul di wajah kaisar maut, yang berisi tanda-tanda ancaman. Mata Zhao Feng tetap dingin dan tenang. Pikirannya untuk membunuh kaisar kematian tidak pernah goyah, tetapi dia harus menghadapi serangan balik terakhir sebelum kematian kaisar kematian. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar kuno dan dia memiliki mata kematian. Kalau begitu ayo mati bersama. Wajah kaisar maut terpelintir saat kekuatan mautnya mengembun dan meledak. Tidak baik, hati-hati. Kaisar Zimu berseru dan membuka dunia kecilnya untuk memblokir ledakan ini yang dapat menghancurkan seluruh istana spiritual lautan void. Penghancuran diri seorang kaisar sangat menghancurkan. Bang, seluruh istana spiritual bergetar saat api maut menutupinya. Dunia kecil kaisar Zimu langsung hancur, dan itu hanya berhasil memblokir 60% dari penghancuran diri kaisar kematian. Hem, kaisar Zimu menemukan bahwa kekuatan penghancuran diri 30-40% lebih lemah dari yang dia harapkan. Istana spiritual lautan void telah berubah menjadi reruntuhan, dan lebih dari setengah ahli meninggal. Trik kecil. Seorang pemuda dengan sayap merah emas muncul di atas lautan tak terbatas. Zao Feng telah menggunakan kecepatan ekstrim untuk melarikan diri dari penghancuran diri. Pada saat yang sama, mata spiritual Tuhannya terkunci pada titik hitam di kejauhan. Melihat lebih dekat, itu adalah jiwa Yuan compang kemping yang melepaskan gelombang kematian, dan sepasang mata kematian juga melayang di udara. Busur pengunci langit, kunci jiwa. Zao Feng menarik kembali busur perak gelap, dan panah emas dan perak melesat ke udara. Suara mendesing. Jiwa Yuan yang baru saja lolos beberapa ratus mil berjuang di udara. Kata-kata kematian. Jadi begitulah, Kaisar Zimu melihat tindakan Zao Feng dan jiwa Yuan terjebak di udara. Tidak heran penghancuran diri Kaisar kematian tidak sekuat yang dia kira. Void God Realm mewakili perubahan dalam jiwa, dan Kaisar telah mencapai puncaknya. Fondasi terkuat Kaisar kematian adalah jiwanya, tetapi dia tidak beruntung karena telah bertemu Zao Feng. Garis keturunan mata Zao Feng juga berbasis jiwa, dan dia memiliki busur pengunci langit. Bahkan setelah mengunci jiwa Yuan Kaisar kematian, Zao Feng tidak meremehkannya. Tuan, anak demigot tiba-tiba muncul, dan Zao Feng menatapnya dengan bingung. Saran macam apa yang dimiliki orang ini? Mata kematian Kaisar kematian dapat diwariskan. Bisakah guru mencuri garis keturunan matanya untukku? Anak demigot sangat tersentuh. Dia mengembangkan teknik penguatan tubuh, dan jiwanya adalah kelemahannya. Namun, jika demigot anak bisa mendapatkan mata kematian berbasis jiwa dan menggabungkannya dengan tubuh suci kun emasnya, itu akan menjadi sempurna. Mata kematian, Zao Feng merasakan garis matanya berkedut karena kegembiraan. Di udara, jiwa Yuan yang tidak dapat bergerak memiliki sepasang mata hitam pekat, yang berada di antara dimensi fisik dan dimensi jiwa. Itu mirip dengan ketika mata dewa Zao Feng meninggalkan tubuhnya. Insting memberitahunya bahwa mata kematian akan membantunya. Miau Miau, kucing pencuri kecil itu juga muncul dan melambaikan cakarnya seolah mencoba memberitahu Zao Feng sesuatu. Kucing ini, anak demigot menggertakkan giginya. Kucing pencuri kecil itu memberitahu Zao Feng untuk tidak memberikan mata kematian kepada anak demigot. Miau, saran kucing kecil pencuri itu adalah segera membunuh kaisar kematian. Zao Feng, jika aku mati, kamu juga akan mati, jiwa Yuan yang tidak bisa bergerak mulai terbakar saat memanggil kekuatan maut. Tidak baik, ekspresi Zao Feng dan teman-temannya yang mendekat berubah secara dramatis saat mereka merasakan bahaya yang kritis. Orang harus tahu bahwa jiwa kaisar kematian tak tertandingi di antara kaisar, dan dalam hal pemahaman jiwa, dia bahkan melampaui beberapa dewa suci. Miau, kucing kecil pencuri itu dengan cepat bereaksi dan bersembunyi ke dalam cincin logam Zao Feng, tetapi demigot anak itu sedang memikirkan cara untuk mendapatkan mata kematian dan tertangkap basah. Bang, seluruh langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan saat kekuatan yang mirip dengan Deat Forseville menutupi area tersebut. Perbedaannya adalah bahwa kekuatan ini lebih ditujukan pada jiwa. Arg, anak demigot berteriak saat aura jiwanya padam seperti lilin yang padam, dan dia jatuh dari udara ke lautan tanpa batas. Laut jiwa Zao Feng mulai bergetar saat dia menghadapi ledakan jiwa kaisar. Kekuatan ini mampu melukai jiwa para dewa suci alam cahaya mistik. Zao Feng mengerang kesakitan meskipun mata spiritual Tuhannya sangat tahan terhadap serangan jiwa, itu relatif. Jika serangan jiwa terlalu kuat, mata spiritual Tuhannya tidak akan bisa memblokirnya. Kucing kecil pencuri, anak demigot, Zao Feng berseru. Kucing pencuri kecil itu bereaksi dengan cepat dan berhasil melarikan diri ke dalam cincin logam kuno, yang merupakan dimensi lain. Adapun anak demigot, Zao Feng tidak bisa merasakan auranya lagi. Suara mendesing. Sepasang mata hitam berubah menjadi garis buram dan langsung terbang 10.000 mil jauhnya. Mata kematian dan niat maut. Ekspresi Zao Feng menjadi muram. Dia tidak menyangka bahwa kaisar maut memiliki teknik yang mirip dengan melepaskan cangkangnya. Lebih dari 95% dari kekuatan jiwa kaisar kematian dihancurkan dalam ledakan tadi, tetapi niat kematian inti dan ingatannya tersembunyi di dalam mata kematian. Suara mendesing. Mata kematian terbang sangat cepat, dan mereka ada di antara dimensi fisik dan jiwa. Mereka jauh lebih cepat daripada kilatan spasial sayap petir Zao Feng karena kecepatan jiwa yuan biasanya 10 kali lebih besar dari terbang normal, dan dalam kondisinya saat ini, kecepatan kaisar kematian 5 kali lebih cepat dari itu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Zao Feng memutuskan bahwa dia tidak bisa melepaskan kaisar kematian dengan begitu mudah, tetapi membunuhnya secara langsung akan terlalu baik. Kilat spasial sayap petir. Sayap terbentuk di belakang punggung Zao Feng dan memungkinkannya melesat sejauh 10.000 mil dalam sekali jalan. Dia tidak khawatir bahwa kaisar kematian akan dapat melarikan diri karena lebih dari 95% kekuatan jiwa kaisar kematian telah dihancurkan, jadi dia tidak dapat mempertahankan penerbangan untuk waktu yang lama. Kaisar kematian hanya memiliki satu metode untuk bertahan hidup, hati Zao Feng jernih. Setelah bentuk fisiknya hancur dan dia kehilangan sebagian besar kekuatan jiwanya, satu-satunya cara kaisar kematian bisa bertahan adalah dengan mencuri tubuh seseorang. Kenyataannya, kaisar Mao telah melakukan hal seperti itu dua kali sebelumnya, jadi dia cukup berpengalaman, tetapi kali ini, kesulitannya akan sangat tinggi. Bahkan penghancuran jiwaku sendiri tidak banyak merusak Zao Feng. Garis keturunan matanya berspesialisasi dalam pelacakan, dan dia juga sangat cepat, kaisar kematian menangis dengan getir di dalam hatinya. Bahkan jika itu adalah dewa suci, kaisar kematian pasti sudah bisa melarikan diri sekarang dengan dua ledakan peluru. Bayangan dewa kematian dan dua ledakan diri akan sangat merepotkan bahkan untuk dewa suci biasa, tapi sayangnya, keunggulannya dalam jiwa dilawan dengan sempurna oleh Zao Feng. Satu jam kemudian, mata kematian berhasil menarik diri dari Zao Feng, tetapi sebagian besar niatnya telah habis. Dia menuju ke sebuah pulau berpenduduk. Aku akan bisa bangkit sekali lagi setelah mencuri tubuh lain. Kaisar kematian melihat harapan akan kehidupan baru. Begitu dia mencuri tubuh, dia tidak perlu khawatir tentang bakat atau apapun karena eye of death-nya. Beberapa saat kemudian, di dalam istana beberapa negara, seberkas cahaya gelap melintas. Siapapun yang belum mencapai origin core realm tidak akan bisa merasakan apapun. Bagus, aku mencuri tubuh seorang pangeran kali ini. Kaisar kematian sedikit senang. Kekuatan negara ini setara dengan Canopy Great Country, dan itu tidak akan mudah ditemukan. Jika dia memilih kekuatan bintang 1 atau 2, itu akan berisiko, tetapi identitas seorang pangeran tidak terlalu buruk. Begitu dia memasuki kekuatan bintang 1 atau 2 di masa depan, akan ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa menggunakan usaha sama sekali, Kaisar maut berhasil mencuri tubuh seorang pangeran, atau lebih tepatnya, anak haram. Zezé, bahkan jika kamu sampah, aku akan membuatmu bangkit dan menentang surga. Kaisar kematian mulai menyatu dengan ingatan tubuh ini. Pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya. Untuk memastikan semuanya akan sempurna, Kaisar kematian naik kereta, keluar dari istana, dan memasuki hutan yang tenang. Tiba-tiba, tubuh Kaisar maut membeku. Di hutan duduk seorang pemuda berambut ungu dan seekor kucing kecil yang sedang memanggang daging babi hutan. Daging babi hutan yang renyah mengeluarkan aroma menggoda yang membuat tubuh lapar Kaisar kematian secara naluriah menelan ludahnya. Zhao Feng, bersikap baiklah pada orang lain, tingkat pernapasan Kaisar kematian bertambah cepat, dan matanya penuh dengan keputus asaan dan keputus asaan. Dia baru saja mencuri tubuh terlepas dari fakta bahwa dia memiliki niat yang kuat, dia mungkin bahkan tidak akan cocok dengan alam roh sejati. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat dia menggigit daging, lalu mulai memeriksa Kaisar kematian dan tubuh barunya. Setelah Void God Rilem mencuri tubuh lain, semuanya menjadi sederhana. Mata kiri Zhao Feng terbuka dan menutupi jiwa dan tubuh Kaisar kematian dalam kedinginan yang membekukan. Dia sangat tertarik dengan teknik Kaisar kematian dan mata kematiannya. Zhao Feng, jika aku mati, kamu juga akan mati karena aku sudah lama menuliskan kata-kata kematian terkutuklah. Wajah Kaisar maut menjadi beracun saat dia mulai mengancam Zhao Feng. Dia tidak memiliki harapan sama sekali terhadap Zhao Feng, jadi jika dia harus mati, dia juga tidak akan membuat Zhao Feng merasa baik. Kata-kata kematian terkutuk, alis Zhao Feng terkunci bersama. Dia telah memeriksa manual rahasia mata gelap sebelumnya, jadi dia tahu sedikit tentang kata-kata kematian terkutuklah. Kata-kata kematian terkutuklah adalah jenis kutukan yang paling menakutkan, dan dibutuhkan kehidupan untuk mengaktifkannya. Asal dari kata-kata kematian terkutuklah adalah spesies terlarang dan punah dari 10 ribu ras kuno, ras dukun kuno. Peringkat ras ini bahkan lebih tinggi dari Heaven's Legacy Rache, hanya di bawah ras kuno. Wajah Kaisar maut menjadi dingin dan ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, tetapi niat membunuh di matanya tidak goyah. Tidak hanya dia akan membunuh Kaisar kematian, dia juga akan menyiksanya dan mencuri mata kematiannya dan ingatannya. Hahaha, Kaisar kematian mulai tertawa putus asa saat dia mengedarkan niat dan jiwanya. Lawannya dingin dan tenang, bahkan kata-kata kematian terkutuklah tidak mampu menakutinya. Tidak baik, Zhao Feng ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Dia tidak berharap Kaisar kematian segera bunuh diri. Menggunakan harga kematian, aku akan meninggalkan mimpi buruk yang tak berujung layu dan melemah pada musuhku. Sebuah suara sepertinya bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, Kaisar kematian benar-benar mati. Seiring dengan kematiannya juga kesadarannya dan mata kematiannya. Semakin kuat pemilik mata kematian, semakin kuat kata-kata kematian terkutuk itu. Secara teori, kekuatan kata-kata kematian terkutuklah yang efektif melawan para ahli dalam dua alam besar. Ini juga mengapa para dewa suci biasa tidak ingin menyinggung Kaisar kematian, yang memiliki teknik kuno dan terlarang seperti itu. Celepuk, tubuh Kaisar kematian yang dicuri jatuh ke tanah. Memberi. Zhao Feng mengerang saat dia merasakan kekuatan dingin dan tak terlukiskan meresap ke dalam jiwanya. Perasaan itu gatal dan nyeri, dan itu langsung masuk ke dalam hatinya. Ketika Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya, dia melihat ada gumpalan cahaya hitam di tubuhnya yang mulai mengikis bahkan jiwanya. Sulit untuk menggambarkan asal-usul cahaya hitam ini atau bagaimana mereka ada. Kekuatannya mirip dengan kekuatan kutukan mayat hantu, tetapi berkali-kali lebih dalam. Kata-kata kematian terkutuklah. Teknik terlarang seperti itu benar-benar ada. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Saat dia terkena teknik ini, dia merasa seolah-olah serangga telah mengerumuninya. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan jiwanya, kekuatan hidupnya, yuan sejati, dan kultivasinya perlahan mulai layu. Untungnya, garis keturunan mistik ice, kalet rache, dan mata spiritual Tuhan agak tahan terhadap kata-kata kematian terkutuklah. Kecepatan melemahnya Raja Normal akan 10 kali atau bahkan belasan kali lebih cepat dari Zhao Feng. Zhao Feng duduk selama setengah hari, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kata-kata kematian terkutuklah. Dia tidak tahu bagaimana kekuatan kutukan itu ada, dan dia tidak dapat mempengaruhinya. Saya sama sekali tidak mengerti kata-kata kematian terkutuklah. Aku akan kembali ke benua bunga azure dulu. Mungkin Sage bisa memberitahuku sesuatu, pikir Zhao Feng. Kembali ke benua bunga azure. Di kedalaman samudera tanpa batas. Gulugu, aliran tipis gelembung dan suara tersedak muncul. Beberapa napas kemudian, seorang anak berusia 4 tahun berwajah pucat muncul di atas lautan. Aku tidak mati. Hem, benih hati gelap telah menghilang. Mungkinkah itu dari penghancuran diri dari jiwa kaisar kematian? Anak itu berdiri di udara dan bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah penghancuran diri kaisar kematian, jiwa anak demigot hampir hancur total dalam sekejap, dan dia jatuh ke laut. Bahkan dia mengira dia sudah mati. The Dark Heart Seed telah menghilang juga. Pada saat ini, demigot anak itu hampir tidak bisa bertahan, tetapi auranya sangat lemah. Ini semua berkat tubuh suci kun emas. Sebagian dari kesadaranku tertanam dalam tubuhku, gumam demigot. Ketika seseorang mencapai tahap selanjutnya dari tubuh suci kun emas, jiwa dan tubuh akan menjadi satu. Selama tubuh tidak hancur, jiwa juga tidak akan hancur. Pada saat ini, sebuah kapal sedang lewat. Kakek? Apa itu? Seorang gadis muda menatap anak itu dengan wajah pucat. Hahaha. Anak itu melayang di udara, dan senyumnya sangat mematikan dan jahat. Aku, demigot kun yun, akan bangkit lagi sekali lagi. Di sudut kecil dunia, demigot kun yun telah lolos dari rantainya dan sekarang bebas sekali lagi. Tanpa batasan atau batasan apapun, perubahan seperti apa yang akan dibawa oleh demigot kun yun ke dunia. Suara mendesing. Anak demigot menghilang dari tempatnya semula berdiri. Detik berikutnya, tangisan dan jeritan datang dari kapal. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah kapten kapal ini. Siapapun yang tidak mematuhi saya akan dibunuh. Kekuatan fisik anak demigot yang hebat mendominasi kapal. Kultifator terkuat di dalam kapal baru mencapai puncak peringkat penguasa berdaulat, dan dia hanyalah semut kecil di mata demigot. Setelah menguasai kapal, demigot anak itu memerintahkan kapal untuk menuju ke arah tertentu dengan kecepatan tercepatnya. Demigot anak itu tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng pada saat terakhir itu mampu mengancam bahkan mereka yang berada di alam cahaya mistik. Demigot anak memutuskan bahwa dia akan mengambil identitas baru dan memulihkan kultifasinya ke alam cahaya mistik terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Jika tidak, akan buruk baginya jika dia bertemu Zhao Feng. Ketika anak demigot memikirkan Tuhan yang telah memperbudaknya, dia dipenuhi ketakutan dan kebencian, tetapi dia tidak berani memikirkan pembalasan atau balas dendam dalam jangka pendek. Saat ini, yang paling penting adalah melindungi dirinya sendiri. Suara mendesing. Kapal meninggalkan jangkauan istana spiritual lautan Void Kaisar Simu. Tidak ada yang menyadari bahwa ada anak tambahan di kapal. Demigot anak itu pintar dia tidak terbang, kalau-kalau auranya tertinggal. Sebagai gantinya, dia menggunakan kapal untuk melarikan diri. Selama setengah tahun terakhir selama mengejar Kaisar kematian, dia mempelajari taktik pelacakan Zhao Feng dengan sangat baik, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Setengah hari kemudian, seorang pemuda berambut ungu terbang ke daerah ini. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Kaisar kematian menghancurkan dirinya sendiri, Gumam Zhao Feng. Di bahunya duduk seekor kucing abu-abu perak. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa area di sekitarnya, menekankan pada lautan. Beberapa saat kemudian, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, dia tidak menemukan mayat anak demigot. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa jiwa anak demigot telah hancur di bawah penghancuran diri Kaisar Maut. Pikiran Zhao Feng mulai berputar. Jika itu adalah skenario yang dia pikirkan, maka keberuntungan anak demigot terlalu bagus. Sebagai perbandingan, Zhao Feng jauh lebih tidak beruntung dia terkena kata-kata kematian terkutuklah. Kata-kata kematian terkutuklah sangat unik. Tidak masalah apakah Zhao Feng adalah orang yang membunuh Kaisar Maut atau apakah itu bunuh diri karena kutukan telah ditetapkan sebelum kematiannya. Orang yang paling dibenci Kaisar Kematian akan terkena kata-kata kematian terkutuklah, tidak peduli seberapa jauh mereka. Itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak membunuhnya sejak awal, tetapi jika Zhao Feng diberi pilihan lagi, dia masih akan membunuh Kaisar Kematian. Betapa memalukannya dikejar selama tujuh tahun. Lebih jauh lagi, jika Kaisar Kematian tidak mati, dia akan selamanya menjadi sumber bahaya. Dia mungkin menghubungi Kaisar lain di Tanah Suci 10.000 Hutan atau bahkan Dewa Suci Alam Cahaya Mistik untuk mendapatkan Mata Dewa Kesembilan. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak menyesali keputusannya. Hilangnya anak demigot adalah kecelakaan, tetapi Zhao Feng terlalu malas untuk peduli tentang pengaruh macam apa yang mungkin dibawa oleh demigot Kun Yun ke Laut Chang. Sialan, semakin saya menggunakan yuan sejati saya, semakin kuat layu itu. Perasaan gatal dan nyeri selalu hadir dalam tubuh Zhao Feng. Dia bahkan mencoba menyegel tubuhnya dalam es, tetapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Kata-kata kematian terkutuklah berasal dari ras nomor 2 dari 10.000 ras kuno, ras dukun kuno. Ras ini sangat misterius, dan unggul dalam jiwa. Di zaman kuno, dukun dan kutukan ditakuti oleh semua orang. Semakin kuat orang yang menggunakan kata-kata kematian terkutuklah, semakin kuat itu. Kaisar Kematian adalah seorang kaisar, dan dia bahkan memiliki mata kematian untuk mengaktifkan kata-kata kematian terkutuklah. Bahkan demigot tidak akan bisa menghindarinya. Suara mendesing. Zhao Feng melebarkan sayapnya dan menuju ke istana spiritual lautan Void di dekatnya. Kaisar Surgawi bermata kiri. Kaisar Zimu merawat yang terluka di reruntuhan yang ditinggalkan. Kedatangan Zhao Feng membuat Kaisar Zimu dan banyak lainnya menjadi dingin. Bisakah arai teleportasi zona masih digunakan? Zhao Feng bertanya. Arai teleportasi zona memiliki susunan pelindung yang kuat di sekitarnya, jadi masih bisa digunakan, kata Kaisar Zimu dengan hormat. Zhao Feng mulai berbicara dengan Kaisar Zimu. Setelah mengetahui bahwa Kaisar Kematian telah terbunuh, Kaisar Zimu terkejut, lalu dia menghela nafas panjang. Jika Kaisar Kematian tidak mati, dia pasti akan mengingat Kaisar Zimu. Jangan khawatir, Saudara Zhao. Saya akan membantu Anda menangani masalah menggunakan arai teleportasi zona, termasuk yang ada di dalam tanah suci mimpi terapung. Kaisar Zimu sangat hangat. Dia jelas akan mencoba yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dengan Zhao Feng, yang memiliki potensi dan kekuatan yang tak terbatas. Dia tidak terlalu memperhatikan kelemahan Zhao Feng. Bagaimanapun, Kaisar Kematian adalah salah satu Kaisar tertua di Lautan Chang, jadi membunuhnya jelas akan memakan biaya yang mahal. Kaisar Zimu adalah salah satu dari mereka yang mudah goyah. Dia memberi Zhao Feng banyak hadiah, dan dia bahkan menyediakan batu kristal primal yang dibutuhkan untuk menggunakan arai teleportasi zona. Setengah bulan kemudian, dengan bantuan Kaisar Zimu, Zhao Feng tiba di tanah suci mimpi terapung. Beberapa sekte bintang 2 dan bahkan kekuatan bintang 3 mengundang Zhao Feng untuk bergabung dengan mereka, tetapi mereka semua ditolak oleh Zhao Feng. Dia kemudian menggunakan arai teleportasi zona spiritual dan menuju ke tanah suci bela diri sejati. Untuk membentuk hubungan yang baik dengan Zhao Feng, Kaisar Zimu sekali lagi membayar untuk penggunaan arai, dan Zhao Feng tetap membutuhkan batu kristal primal ini, jadi dia setuju. Kaisar Zimu diam-diam sangat gembira mengambil batu kristal primal ini berarti Zhao Feng berutang setengah padanya. Sebelum dia pergi, Kaisar Zimu bertanya dari mana Zhao Feng berasal. Zhao Feng menjawab bahwa dia berasal dari klan suci sejati mistik, dan dia tidak mengatakan apapun tentang benua bunga azure. Ada pulau yang tak terhitung jumlahnya di tiga zona spiritual, dan Zhao Feng tidak pernah menyebutkan apapun tentang benua bunga azure. Bahkan Kaisar Kematian dan Anak Demigot tidak tahu dari mana dia berasal. Alasan Zhao Feng melakukan ini adalah karena dia tidak ingin membawa masalah ke benua asalnya. Jika saya punya waktu, saya akan pergi ke klan suci sejati mistik dan meminta petunjuk kepada saudara Zhao. Kaisar Zimu dengan hormat mengirim Zhao Feng pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhao Feng tidak punya rencana untuk tinggal di belakang. Klan suci sejati mistik sama sekali. Setelah kembali ke tanah suci bela diri sejati, Zhao Feng dapat menggunakan arah teleportasi zona spiritual sejak dia adalah seorang raja. Namun, dia tidak segera kembali ke zona azure Green Islands atau zona kepulauan Tianlu di dekatnya. Dia pertama kali pergi ke istana spiritual lautan kekosongan yang disegel secara abadi. Seluruh alasan dia bisa memasuki tanah suci bela diri sejati dan melihat Duan Muqing adalah karena dia mendapat bantuan dari tuan istana yang disegel abadi. Zhao Feng segera melihat tuan istana yang disegel abadi. Masa depan harus ditakuti. Hanya dalam beberapa tahun, kamu telah menjadi seorang raja, tuan istana yang tersegel abadi menghela nafas, tetapi Zhao Feng tidak bisa memberitahunya tentang kepahitan di dalam hatinya. The curse of death mungkin adalah kutukan terkuat di lautan Chang. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyembunyikan auranya dan tidak menggunakan kekuatan jiwanya atau yuan sejatinya untuk menghindari peningkatan laju layu. Garis keturunan ras sisik es mistik dan mata spiritual dewa secara naluriah mencoba untuk memblokir kutukan juga, jika tidak, Zhao Feng akan berubah menjadi penatua yang layu, dan kultivasinya akan turun ke alam inti asal. Zhao Feng hanya tinggal di istana spiritual Lautan Void selama beberapa hari. Untuk berterima kasih kepada tuan istana yang disegel secara abadi, Zhao Feng memberinya beberapa harta, seperti anggur mata air abadi, rumput sisik ungu, dan berbagai barang yang diambil dari raja lainnya. Yang paling berharga di antara mereka adalah buah dari alam mimpi kuno. Zhao Feng dapat mengatakan bahwa kultivasi tuan istana yang disegel abadi sangat dekat dengan alam dewa kekosongan, dan harta ini dapat membantunya menciptakan fondasi yang kuat untuk menerobos menjadi seorang raja. Setelah tinggal selama beberapa hari, Zhao Feng pergi. Sebulan kemudian, di benua bunga azure di dalam pulau azure green. Suara mendesing. Busur petir terbang turun seperti meteor dan membentuk kawah tempat dia mendarat. Di mana ini, meskipun Zhao Feng lahir di benua bunga azure, dia sebenarnya belum pernah ke banyak tempat. Zhao Feng pertama kali memeriksa aura jiwa dan tubuhnya. Tanpa sadar, kultivasinya telah jatuh ke tahap awal alam dewa kekosongan. Suara mendesing. Zhao Feng terbang ke langit dan melihat ke bawah dari atas saat dia mencocokkan lanskap dengan peta di benaknya. Benua barat, negara besar seribu gurun, Zhao Feng segera mengkonfirmasi lokasinya. Pemimpin divisi kerangka. Zhao Feng berkata, dan kabut gelap mulai muncul di sampingnya. Kerangka yang benar-benar berwarna perak putih dengan sepasang mata merah menyala muncul dari kabut. Setelah diubah oleh garis keturunan di kota warisan surga, bentuk pemimpin divisi kerangka telah berubah secara dramatis. Tuan, kita berada di benua bunga azure. Pemimpin divisi kerangka sangat bersemangat saat dia merasakan aura yang familiar. Kemunculan kembali keajaiban luar biasa. Pemimpin divisi kerangka, ketika saya tiba di benua bunga azure, saya merasa bahwa kekuatan agama iblis bulan merah mulai bangkit kembali. Mata Zhao Feng berbinar. Bahkan jika dia tidak dengan sengaja menyebarkan divine sense-nya, dia bisa merasakan perubahan aura benua bunga azure karena kultivasi void god realm miliknya. Suara mendesing. Token merah transparan muncul di tangan pemimpin divisi kerangka, dan itu memperluas inderanya ke dalam token. Tuan, hanya di benua barat saja, saya merasakan banyak ahli dari eselon atas agama iblis bulan merah. Pemimpin divisi kerangka terkejut. Itu mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Jika harus memilih antara agama iblis bulan merah atau Zhao Feng, pemimpin divisi kerangka pasti akan memilih Zhao Feng. Zhao Feng terdiam beberapa saat sebelum berbicara, aku akan menyerahkan tugas mengumpulkan agama iblis bulan merah kepadamu. Dimengerti, guru, pemimpin divisi kerangka itu penuh kegembiraan dan kejutan saat membungkuk. Jelas bahwa Zhao Feng menginginkannya untuk mengendalikan agama iblis bulan merah dan mengubah kekuatan mereka menjadi miliknya. Daripada membunuh semua orang, lebih baik menjadikan mereka bawahan. Pada kenyataannya, alasan Zhao Feng kembali hanya untuk menemukan sage untuk menjawab pertanyaannya. Adapun agama iblis bulan merah, itu hanya dalam perjalanan, jadi dia memberikannya kepada pemimpin divisi kerangka. Selain itu, Zhao Feng tidak ingin menyerang sebanyak mungkin karena itu akan meningkatkan tingkat layunya. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng belajar sedikit tentang karakteristik kata-kata kematian terkutuklah. Yang melemahkan bukan hanya kultifasinya. Tubuh, jiwa, dan bahkan umurnya semakin berkurang. Tentu saja, masih ada hal-hal yang tidak bisa dikikis oleh kata-kata kematian terkutuklah. Yang pertama adalah mata spiritual dewa. Meskipun kekuatan-kekuatan garis keturunan matanya melemah, mata spiritual dewa itu sendiri baru saja diblokir oleh kata-kata kematian terkutuklah, termasuk pusaran air di dimensi mata kirinya yang terhubung ke alam mimpi kuno. Hal kedua adalah petir kesengsaraan dewa. Kata-kata kematian terkutuklah tidak dapat mengikis area tempat petir kesengsaraan dewa disimpan. Dapat dikatakan bahwa kedua tempat ini adalah zona terlarang di tubuh Zhao Feng. Terlepas dari mereka, bahkan garis keturunan mistik air skalet Rache Zhao Feng tidak dapat menghindari layu. Paling-paling, itu hanya memiliki ketahanan yang lebih kuat. Jika bukan karena ini, saya bisa menemukan tempat yang tenang untuk berkultifasi kembali dengan teknik petir angin lima elemen dan tubuh petir suci kun emas. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Sua, Sua, versi sempurna dari tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin lima elemen muncul di benaknya. Zhao Feng hampir sepenuhnya selesai mengolah warisan petir angin. Batas warisan petir angin asli berada pada level kaisar. Ada sedikit peluang untuk menerobos ke alam cahaya mistik, tetapi setelah itu, itu pasti akan menjadi akhir. Di sisi lain, tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin lima elemen telah diciptakan dengan menggabungkan beberapa keterampilan kuno yang dapat dikembangkan ke alam ilahi surgawi. Keterampilan yang dapat dikembangkan ke alam ilahi surgawi sudah sangat langka, dan keduanya adalah pasangan yang saling melengkapi. Teknik petir angin lima elemen digunakan untuk melatih tubuh petir suci. Namun, masalahnya adalah bahwa Zhao Feng telah mengembangkan warisan petir angin, yang sangat berbeda dari teknik petir angin lima elemen. Untuk mengolah teknik petir angin lima elemen, Zhao Feng perlu memulai kembali kultifasinya dari awal. Menurut rencana awalnya, setelah akhirnya berurusan dengan pengejaran kematian, Zhao Feng akan segera menemukan tempat yang tenang dan memulai kembali kultifasinya. Bagaimanapun, warisan petir angin telah mencapai batasnya, dan dua keterampilan lainnya memiliki potensi yang jauh lebih besar. Paling-paling, Zhao Feng hanya perlu 10 tahun untuk memulihkan kekuatannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kaisar kematian akan menggunakan keterampilan kata-kata kematian terkutuklah. Setelah pengguna mengaktifkannya, mereka akan mati, tetapi target tidak akan dapat menghindarinya dan mereka juga akan mati. Saat ini, Zhao Feng khawatir kata-kata kematian terkutuklah akan menemaninya bahkan jika dia mulai berkultifasi kembali. Tuan, saya merasakan bahwa eselon atas dari agama iblis bulan merah sedang melakukan sesuatu yang besar di arah timur laut. Suara pemimpin divisi kerangka mematahkan pemikiran Zhao Feng. Ayo pergi, Zhao Feng tidak ragu sama sekali. Dia tetap ingin pergi ke benua utara. Pemimpin divisi kerangka memimpin jalan di depan saat mereka terbang menuju arah timur laut. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di tempat tujuan. Di bawah mereka, pertempuran besar sedang berlangsung di tengah tambang. Zhe Zhe, kelinci licik dan pembantu dari aliansi suci, kamu akhirnya jatuh ke dalam jaring agama iblis bulan merah yang hebat. Tiga anggota eselon atas dari Scarlet Moon demonic religion melayang di udara. Yang di tengah adalah seorang penatua dengan sepasang sayap kelelawar di belakang punggungnya, dan dia memiliki ekspresi yang sangat sombong di wajahnya. Di kiri dan kanannya adalah penguasa berjubah hitam dan seorang wanita dengan wajah pucat masing-masing. Mereka melihat ke bawah dari atas dan melepaskan rentetan serangan saat beberapa ratus elit dari agama iblis bulan merah mengepung radius 100 mil. Itu salah satu dari empat pelindung agama, Raja Kelelawar, pemimpin divisi kerangka mengungkapkan ekspresi aneh. Itu juga mengenal Soverein laki-laki berbaju hitam, dia adalah pemimpin divisi lainnya. Pemimpin divisi kerangka tidak mengenal perempuan itu dia mungkin baru. Di sisi lain, seorang pria parubaya raksasa di alam inti asal setengah langkah dan seorang penguasa yang memegang pedang berada dalam pertempuran yang sulit. Penguasa dengan pedang memiliki serangan yang sangat kuat, dan kekuatan tempurnya mendekati puncak alam inti asal kecil, tapi dia adalah satu-satunya penguasa di pihak mereka. Mystic Sword Soverein, Zhao Feng segera mengenali identitas Soverein ini. Dia memiliki kesan yang kuat tentang penguasa pedang mystic. Itu adalah Mystic Sword Soverein yang telah mengambil Seven Sword Incomplete Manual, dan dia adalah salah satu dari sembilan Sovereins di Secret True Dragon Gathering. Penguasa pedang mystic, ini salahku, si Yun Tian. Bahkan jika aku mati, aku akan berjuang agar kamu bisa melarikan diri. Lapisan kulit batu mengembun di sekitar pria parubaya raksasa itu. Meskipun dia hanya berada di alam inti asal setengah langkah, garis keturunan dan tubuh fisiknya sangat kuat, sehingga dia bisa memblokir serangan dasar. Zhao Feng entah bagaimana merasa bahwa pria ini tampak familiar. Ayah, jika kamu mati, maka kita akan mati bersama. Seorang pemuda besar di kerumunan membuat para elit agama iblis batuk darah. Memang layak menjadi salah satu keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci. Semuanya, hati-hati dengan medan gravitasinya. Beberapa True Lord Rangs of the Demonic Religion menyerang pemuda besar itu. Si Cheng Tian, mata Zhao Feng mendarat di pemuda itu. Si Yun Tian, Si Cheng Tian. Zhao Feng langsung mengerti pria parubaya itu adalah ayah Si Cheng Tian. Kultivasi Si Cheng Tian telah mencapai puncak True Lord Rang, dan kekuatan pertempurannya sebanding dengan setengah langkah Origin Core Realm. Tidak ada gunanya. Mereka memiliki tiga penguasa, dan salah satunya adalah salah satu dari empat pelindung besar agama iblis, Raja Kelelawar, penguasa pedang mistik tersenyum pahit. Tidak hanya Raja Kelelawar mencapai puncak alam inti asal kecil, garis keturunannya juga sangat unik, dan dia terkenal karena kecepatannya. Tidak ada yang hadir akan bisa melarikan diri dari Raja Kelelawar. Bahkan sekarang, Raja Kelelawar hanya melayang di langit tanpa menyerang. Hanya dua penguasa dan sekelompok elit dari agama iblis yang sudah menekan penguasa pedang mistik dan orang-orang dari keluarga Si. Hem, anggota Eselon atas dari agama suci mana yang ada di sini? Raja Kelelawar tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke awan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok melayang turun dari awan. Itu adalah kerangka putih perak dan pemuda berambut ungu tanpa ekspresi. Pemimpin Divisi Yugu. Hem, pemimpin Divisi Yugu? Bukankah kamu menghilang selama beberapa tahun terakhir? Raja Kelelawar dan penguasa berjubah hitam mengenali identitas pemimpin Divisi Kerangka meskipun terlihat sedikit berbeda. Penguasa lain dari agama iblis bulan merah telah tiba, hati penguasa pedang mistik dan para ahli keluarga Si bergetar. Zhao, Zhao Feng. Si Cheng Tian yang sedang bertarung melihat Zhao Feng dari sudut matanya dan hampir jatuh. Zhao Feng berdiri tepat di sebelah anggota Eselon atas dari agama iblis dan tampaknya sangat akrab dengannya. Zhao Feng, kamu bergabung dengan agama iblis bulan merah. Tanda tanya, Si Cheng Tian meraung. Zhao Feng, seru mistik sword sovereign. Tentu saja dia ingat bintang terang dari aliansi suci. Dalam benaknya, Zhao Feng masih menjadi wakil patriark agama darah besi, tetapi tidak ada berita tentang dia yang terdengar selama beberapa tahun terakhir. Mengapa keajaiban seperti itu bergabung dengan agama iblis bulan merah? Zhao Feng, keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci terakhir. Zhao Feng, pemimpin divisi Yugu, kamu benar-benar berhasil mendapatkan seorang jenius dengan potensi tak terbatas untuk bergabung dengan kami. Orang-orang dari agama iblis bulan merah memiliki ekspresi aneh. Pada saat ini, pertempuran berhenti. Turunnya sovereign lain dari Scarlet Moon Demonic Religion langsung membuat keseimbangan dan membuat mystic sword sovereign dan keluarga Si jatuh ke dalam keputus asaan. Selanjutnya, keajaiban luar biasa yang bergabung dengan agama iblis bulan merah mengejutkan mereka juga. Raja Kelelawar, suara pemimpin divisi kerangka itu dingin. Aku datang kali ini di bawah perintah dari guru untuk mengendalikan agama iblis bulan merah. Setelah mengatakan ini, ia membungko dan mengangkat tangannya ke arah pemuda berambut ungu di sebelahnya. Tuan, apa? Kendalikan agama iblis bulan merah. Pemimpin divisi Yugu, apakah kamu salah makan obat? Raja Kelelawar dan teman-temannya tercengang, dan mereka meraung marah. Penguasa pedang mystic, si cengtian, dan kawan-kawan semuanya bingung dan linglung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah agama iblis bulan merah mengalami masalah internal? Apakah mereka akan mulai berkelahi di antara mereka sendiri? Tentu saja, mereka senang melihat ini, dan mereka punya waktu untuk bernapas. Huff! Pemimpin divisi kerangka mencibir dingin saat tulangnya melepaskan kekuatan yang luar biasa. Zee, Raja Kelelawar dan dua eselon atas lainnya merasakan tekanan besar pada tulang dan darah mereka, seolah-olah mereka akan hancur kapan saja. Wah, Raja Kelelawar di bagian paling depan meludahkan setegup darah. Celepuk, celepuk, dua penguasa lainnya merasakan tulang mereka patah, dan mereka jatuh ke tanah. Pemimpin divisi Yugu, kamu. Wajah Raja Kelelawar merah padam, dan dia merasa tidak bisa bernapas saat dia melihat pemimpin divisi kerangka dengan kaget. Baik teman maupun musuh sama-sama diam, orang bisa mendengar pin drop. Perubahan mendadak ini membingungkan semua orang, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan yang tak terlukiskan mulai memancar dari pemimpin divisi kerangka, dan baik teman maupun musuh sama-sama merasa sangat tertekan. Siapapun di bawah origin core realm bahkan tidak bisa bernapas. Yang berdaulat, Tuan yang berdaulat, Raja Kelelawar tercengang saat dia dipaksa jatuh ke tanah oleh tekanan. Jumlah penguasa berdaulat di seluruh benua bunga azure tidak melebihi lima orang, penguasa pedang mistik mengambil napas dingin, dan naluri memberitahunya bahwa pemimpin divisi kerangka bukan hanya peringkat penguasa berdaulat yang sederhana. Penguasa pedang mistik telah melihat penguasa berdaulat sebelumnya, tetapi tekanan yang dia rasakan dari mereka tidak sekuat apa yang dia rasakan dari pemimpin divisi kerangka. Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan orang-orang ini? Setelah menggunakan kekuatan tak tertandingi untuk menekan semua orang yang hadir, pemimpin divisi kerangka dengan hormat bertanya kepada Zhao Feng. Kembali ke negara besar, menguasai, melihat ekspresi hormat pemimpin divisi kerangka, Raja Kelelawar, penguasa pedang mistik, dan teman-temannya semuanya tercengang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pemuda tanpa ekspresi dan pendiam ini adalah Tuan. Zhao Feng, penguasa pedang mistik, si Cheng Tian, dan teman-temannya terdiam. Sejak awal, Zhao Feng hanya berdiri di samping pemimpin divisi kerangka tanpa mengatakan apa-apa, jadi dia diabaikan. Baru sekarang tatapan semua orang tertuju pada keajaiban yang luar biasa ini. Pemimpin divisi kerangka, kata Zhao Feng dengan nada yang sedikit tidak senang, aku sudah memberimu tugas untuk mengendalikan agama iblis bulan merah. Apakah Anda akan bertanya kepada saya tentang setiap hal kecil? Ya ya ya, pemimpin divisi kerangka tidak bisa membantu tetapi cegukan dingin dan mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Setelah semua gelombang yang telah dilalui Zhao Feng, benua bunga azure dan agama iblis bulan merah tidak ada bandingannya. Itu sudah merasakan bahwa Zhao Feng tidak terlalu tertarik dengan agama setan bulan merah, itulah sebabnya saat ini yang bertanggung jawab. Menjadi budak yang berada di bawah perintah dari guru, ia harus melakukan beberapa hal dengan kemampuan terbaiknya. Benda kecil-kecil, wajah Mystic Swat Sovereign dan Kompi berkedut, dan Raja Kelelawar dan Kompi saling memandang dengan kaget. Seolah-olah perjuangan untuk benua itu hanya permainan anak-anak di mata Zhao Feng. The Sovereign hadir tidak bisa melihat melalui Zhao Feng, dan dia bahkan tampak sakit saat ini. Zhe Zhe Zhe, Raja Kelelawar dan kalian semua. Kalian semua hanya punya dua pilihan, tunduk padaku atau mati. Pemimpin divisi kerangka tertawa dingin dan mengubah ekspresinya. Sudah lama menerima perintah dari Zhao Feng, dan akhirnya kembali seperti dulu. Kamu, menghianati Patriark. Wanita dengan wajah pucat mengertakkan gigi dan berkata, mati. Lampu merah mematikan melintas di mata pemimpin divisi kerangka itu. Ledakan, sebuah tangan kerangka besar berwarna perak gelap jatuh dari langit dan menghancurkan wanita itu menjadi pasta daging. Wanita itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Zhe, para ahli dari kedua belah pihak semua menarik napas dingin. Dia terlalu kuat. Pemimpin divisi Yugu mungkin setidaknya berada di puncak alam inti asal besar. Selain Patriark, tidak ada orang lain yang bisa menanganinya. Raja Kelelawar dan penguasa berbaju hitam tercengang. Jika kekuatan pemimpin divisi kerangka sudah begitu mengerikan, lalu seberapa kuat tuannya, Zhao Feng. Setelah memikirkannya, keduanya memutuskan untuk tunduk untuk saat ini, dan sebagian besar elit agama iblis bulan merah juga melakukannya. Namun, sejumlah kecil elit mencoba melarikan diri. Ledakan, ledakan. Sebelum para elit ini berhasil berlari setengah mil, sebuah inten turun dari langit dan menghancurkan jiwa mereka. Void God Inten. Ini setidaknya setengah langkah King Inten. Hanya Patriark yang memiliki hal seperti itu. Wajah Raja Kelelawar dan teman-temannya berwarna putih. Mereka awalnya berencana untuk melarikan diri, tetapi setelah melihat kekuatan sejati pemimpin divisi kerangka, mereka tidak bisa tidak merasa beruntung. Hanya dalam waktu singkat, pemimpin divisi kerangka telah mengambil kendali atas kelompok pembudidaya ini dari agama iblis bulan merah, termasuk dua penguasa. Pakar Origin Core Realm sangat langka di benua bunga azure mereka yang berada di True Lord Reng sudah menjadi orang yang bisa menguasai seluruh area. Adapun Sovereign Lord di Great Origin Core Realm, jumlah totalnya tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Semua orang dibatasi oleh lingkungan benua bunga azure. Penguasa berdaulat jarang terjadi bahkan di pasukan bintang dua terdekat. Kultivasi pemimpin divisi kerangka telah berhasil masuk ke peringkat raja setengah langkah. Zhao Feng, Xi Cheng Tian memimpin ayahnya Xi Yun Tian dan menyapa Zhao Feng, dan mereka mengucapkan terima kasih. Jika Zhao Feng tidak ada di sini, keluarga Xi mungkin akan punah. Penguasa pedang mistik dan para ahli lain dari aliansi suci memiliki ekspresi kompleks yang mengandung kewaspadaan. Tujuan Zhao Feng adalah untuk mengambil kendali atas agama iblis bulan merah. Jika dia benar-benar berhasil, siapa yang tahu apakah dia akan menjadi patriark agama iblis bulan merah kedua atau bencana macam apa yang akan menimpa benua itu. Zhao Feng, saat ini, seluruh benua sedang menyerang kekuatan agama iblis bulan merah. Apakah Anda tidak takut bahwa mereka akan kehabisan kendali Anda? Mengapa tidak bekerja sama dengan aliansi suci dan menghancurkan agama iblis bulan merah sepenuhnya? Yang disarankan oleh mistik Swat Soverein. Budaku sekarang mengendalikan segala sesuatu tentang agama iblis bulan merah. Saya tidak tertarik dengan semua itu, kata Zhao Feng, dan penguasa pedang mistik menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhao Feng sejak pertemuan naga sejati suci, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Zhao Feng kemudian mengetahui tentang situasi benua bunga azure dari penguasa pedang mistik dan si Cheng Tian. Kekuatan dari agama iblis bulan merah bangkit kembali dan menyebar. Meskipun aliansi suci dan sepuluh klan besar memiliki keuntungan besar, mereka pada dasarnya kehilangan kendali atas situasi. Bagaimana kekuatan agama iblis pulih begitu cepat? Zhao Feng memotong langsung ke intinya. Ketika agama iblis dikalahkan beberapa ratus tahun yang lalu, hanya sedikit kekuatan mereka yang tersisa. Istana iblis bulan mendukung mereka, dan patriark agama iblis bulan merah mengendalikan pintu masuk ke warisan bulan merah sampai tingkat tertentu, jadi dia bisa mengirim beberapa orang setiap beberapa tahun penguasa pedang mistik menghela nafas. Istana setan bulan, alis Zhao Feng terkunci bersama. Dia telah berinteraksi dengan mereka di reruntuhan Sein Ungu sebelumnya, tetapi Kaisar Duanmu telah menghukum mereka dan membuat mereka menyerah pada reruntuhan Sein Ungu. Sepertinya aku harus pergi ke Moon Demon Palace kapan-kapan, gumam Zhao Feng. Mendengar itu, mata mistik swat Soverein menonjol keluar. Kedengarannya seperti Zhao Feng menyiratkan bahwa dia telah berinteraksi dengan mereka sebelumnya dan hanya akan pergi dan menyelesaikan masalah. Istana setan bulan, itu adalah Sekte Bintang 2. Sekte Bintang 2 adalah eksistensi yang hanya bisa dilihat oleh 10 klan besar. Tentu saja, jika mistik swat Soverein tahu bahwa Zhao Feng pernah menjara seluruh medan Perang Bintang 2, dia tidak akan begitu khawatir. Bahkan Kaisar Kematian, yang dikejar dan dibunuh Zhao Feng, dapat dengan mudah menghancurkan Sekte Bintang 2 yang normal. Zhao Feng kemudian berbicara dengan Xi Cheng Tian sedikit. Xi Cheng Tian mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Zhao Feng terutama bertanya tentang keajaiban luar biasa lainnya, dengan penekanan pada Yu Tian Hao. Lebih dari tujuh tahun telah berlalu sejak dia dan Yu Tian Hao membuat kontrak 10 tahun mereka. Sudah lebih dari 8 tahun sejak pertemuan naga sejati suci, dan dia sudah lama tidak bertemu Yu Tian Hao. Saya tidak berpikir bahwa Yu Tian Hao telah kembali sejak itu, Xi Cheng Tian menggelengkan kepalanya dan berkata. Yu Tian Hao. Di sisi lain, penguasa pedang mistik tahu sedikit. Rupanya, seperti ini asal-usul keluarga Yu berasal dari zona benua legendaris, tetapi seiring berjalannya waktu, semua cabang keluarga mereka telah menyebar melintasi lautan tanpa batas. Kata penguasa pedang mistik, zona benua, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi agak terkejut. Rupanya, setelah pertarungan tujuh tahun yang lalu, Yu Tian Hao meninggalkan benua bunga azure dan memasuki salah satu keluarga cabang Yu di dekatnya. Kekuatan keluarga cabang Yu ini dekat dengan Sekte Bintang 2. Saya mendengar Yu Xing Chen mengatakan bahwa garis keturunan dan bakat Yu Tian Hao tidak tertandingi. Dia mungkin dikirim ke keluarga Yu utama di zona benua, kata Sein pedang mistik, dan Zhao Feng mengerti. Keluarga Yu harus mirip dengan keluarga Duan Mu, kekuatan dinasti. Seluruh alasan Duan Mu Qing membawa Zhao Yu Fei ke zona benua adalah untuk mencoba menghidupkan kembali keluarga Duan Mu. Zona benua, sepertinya pertarunganku dengan Yu Tian Hao mungkin akan mundur sedikit, gumam Zhao Feng. Kesepakatan aslinya adalah bahwa mereka akan bertarung setelah 10 tahun. Ini berarti bisa 10 tahun, tetapi bisa juga 15 atau bahkan 20 tahun. Zhao Feng setuju dengan Zhao Yu Fei dan Duan Mu Qing bahwa dia akan pergi ke zona benua setelah menyelesaikan masalah dengan Liu Qin Xin. Zhao Feng tidak tinggal lama di benua barat. Pemimpin Divisi Kerangka, aku akan menyerahkan agama Iblis Bulan Merah kepadamu. Zhao Feng memberikan 10.000 mutiara hantu kepada pemimpin Divisi Kerangka dan pergi. Ada 100 mayat hantu terkutuk di dalam 10.000 mutiara hantu, termasuk beberapa di Soverein Lord Reng. Jangan khawatir, Guru. Itu hanya agama Iblis Bulan Merah yang sangat sedikit. Pemimpin Divisi Kerangka itu penuh kegembiraan saat mengambil 10.000 mutiara hantu. Dengan arah terkutuk mayat hantu, itu akan mampu mengalahkan siapapun bahkan jika seorang raja tiba. Sua, sua, sua. Pemimpin Divisi Kerangka melambaikan tangannya, dan 10 mayat hantu terkutuk muncul. Masing-masing aura mereka sebanding dengan puncak Small Origin Core Realm, dan mereka juga memiliki kekuatan kutukan, yang dapat mengancam Great Origin Core Realm Soverein Lord. Melihat 10 mayat hantu di puncak alam inti asal kecil muncul, Raja Kelelawar, penguasa pedang mistik, dan teman-temannya tidak bisa menahan diri untuk tidak cegukan dengan dingin. Dengan kekuatan seperti itu, Raja Kelelawar dan kawan-kawannya tidak meragukan bahwa pemimpin Divisi Kerangka memiliki kemampuan untuk menguasai benua. Suara mendesing, sebuah busur petir melintas di langit saat Zhao Feng menuju ke benua utara sendirian. Adapun untuk mengambil alih agama Iblis Bulan Merah, Zhao Feng benar-benar memberikan semua kendali kepada pemimpin Divisi Kerangka. Hanya dalam 4 jam, Zhao Feng terbang dari benua barat ke benua utara, dan ini masih di bawah fakta bahwa dia membatasi jumlah yuan sejati yang dia gunakan. Di benua utara, di Canopy Great Country, sebuah busur petir melintas. Divine Sense Zhao Feng memindai melalui Canopy Great Country dan Markas Utama Agama Darah Besi. Ada beberapa wajah yang familiar di dalam Markas Utama, dan ada beberapa wajah baru juga. Dia juga menemukan beberapa kekuatan dari agama Iblis Bulan Merah, tapi dia terlalu malas untuk repot dengan mereka. Tujuannya adalah menara enam penyihir di negara besar itu, tetapi dia berhenti sedikit ketika dia mencapai area Sungai Seribu Air. Ini adalah posisinya sebelumnya. Ada banyak aura kuat yang berkumpul di gunung, dan meskipun mereka berusaha menyembunyikan diri, Zhao Feng masih bisa merasakannya. Saya mendengar bahwa kekuatan agama Iblis Bulan Merah menyebar secara berlebihan di sekitar Sungai Seribu Air. Rupanya, seorang anggota Eselon Atas telah datang dan merencanakan sesuatu. Kami telah menemukan di mana benteng mereka, dan kami dapat menangkap mereka lengah. Banyak ahli top dari Canopy Great Country ada di sini. Orang terlemah berada di peringkat manusia sejati. Hem, Divine Sense Zhao Feng menemukan Patriark Hong dan Timo yang berambut sewarna darah. Aura mereka adalah yang terkuat di antara mereka yang hadir. Permai Suri Kin, Tuan Kota Danau yang membanjiri, Tian Yunzi, Jiang San Feng, Zhao Feng melihat banyak wajah yang dikenalnya. Lebih dari setengah ahli berasal dari agama darah besi. Patriark Hong dan Timo, dua pemimpin agama darah besi, memimpin pasukan negara besar. Divine Sense Zhao Feng kemudian memindai ke arah benteng agama iblis bulan merah beberapa ribu mil jauhnya, dan ekspresinya berubah. Berpikir sampai di sini, dia melintas ke gunung. Arai di dekatnya tidak melakukan apapun padanya. Pada saat yang sama, rencana agama darah besi selesai. Di dalam ruang batu yang baru saja mereka buat. Benteng tampaknya tidak sesederhana itu. Kita harus. Patriark Hong dan Timo sedang merencanakan sesuatu dalam cahaya lilin. Pada titik waktu yang tepat ini, sesosok muncul di antara mereka. Siapa ini? Patriark Hong dan Timo berseru dan hampir melompat ketakutan. 755. Pakar dari luar. Siapa di sana? Keringat dingin langsung muncul pada Patriark Hong dan Timo. Siapa di benua bunga azure yang bisa muncul di antara mereka berdua tanpa mereka sadari? Di bawah cahaya lilin, seorang pemuda berambut ungu yang tampak sedikit sakit muncul di antara keduanya. Zhao, Zhao Feng, Patriark Hong dan Timo bertindak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tujuh tahun kemudian, keajaiban luar biasa sekali waktu muncul begitu tiba-tiba di depan keduanya, seolah-olah dia telah memalsukan kematiannya. Patriark Hong, Wakil Patriark, saya harap kalian berdua baik-baik saja. Zhao Feng mengedipkan matanya dan tersenyum. Dia harus mengakui bahwa dia sengaja ingin menakut-nakuti keduanya. Zhao Feng, kamu datang tepat waktu. Kami kekurangan ahli tingkat atas. Patriark Hong dan Timo sangat gembira. Mereka tidak meragukan kekuatan Zhao Feng hanya fakta bahwa dia bisa muncul di sebelah mereka tanpa mereka sadari berarti Zhao Feng setidaknya berada di alam inti asal. Memang, Anda telah menemui beberapa masalah. Saya berencana untuk pergi ke Menara 6 Penyihir, tetapi saya melihat kalian dan pasukan Agama Iblis Bulan Merah di jalan, kata Zhao Feng kepada mereka. Meskipun dia telah memberikan tugas untuk mengambil alih Agama Iblis Bulan Merah kepada pemimpin Divisi Kerangka. Pada akhirnya, dia adalah Wakil Patriark Agama Darah Besi dan tidak akan melakukan apa-apa jika dia mengetahuinya. Kamu juga menyadari bahwa benteng ini berbeda? Timo bertanya dengan heran, sepertinya ada dua atau tiga aura di Origin Core Realm di sana, Zhao Feng sedikit tidak yakin. Ketika dia terbang melewati, dia tidak mencari secara mendalam, dia hanya merasakan akal sehat. Asal inti alam, tiga di antaranya, Patriark Hong dan Timo saling memandang dan mau tidak mau mengambil napas dingin. Alam inti asal memerintah tertinggi di benua Bunga Azure. Seluruh Canopy Great Country hanya memiliki Patriark Hong untuk rana Origin Core. Wakil Patriark Timo hanya berada di alam inti asal setengah langkah, tetapi kekuatan pertempurannya agak dekat dengan alam inti asal. Setelah mengetahui berita ini, ekspresi Patriark Hong dan Timo menjadi serius. Mundur dan minta bala bantuan, pikir keduanya. Lawan memiliki tiga penguasa. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas yang bisa mereka tangani. Kita perlu meminta bantuan aliansi suci atau sepuluh klan besar sesegera mungkin, kata Patriark Hong, tapi Timo menatap Zhao Feng. Dia menyadari bahwa ketika Zhao Feng menyebutkan tiga penguasa, dia acuh-ta'acuh tentang hal itu. Timo telah menyaksikan kebangkitan Zhao Feng, dan insting memberitahunya bahwa kekuatan Zhao Feng tidak terukur dan jelas tidak sederhana. Tidak perlu ada bala bantuan. Karena saya sudah di sini, saya mungkin juga membawa perdamaian ke negara besar, Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Mungkin juga, Patriark Hong dan Timo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhao Feng dan berpikir, kata-kata yang luar biasa. Nada suaranya sangat santai. Zhao Feng, bukannya aku mencurigai kekuatanmu, tapi sepertinya kamu sakit. Bisakah Anda benar-benar menangani banyak penguasa? Patriark Hong bertanya dengan sungguh-sungguh. Tiga penguasa bukanlah lelucon jika memburuk, nama agama darah besi akan dihapus dari benua. Zhao Feng, apakah ini berarti kamu memiliki kekuatan pertempuran dari Tuan yang berdaulat? Mata Timo berbinar, dia mengerti Zhao Feng, dan dia tahu bahwa yang terakhir tidak sombong. Sakit, ya? Aku memang sakit. Adapun mereka yang berada di peringkat Sovereign Lord, saya telah membunuh banyak orang di dunia luar. Mereka seharusnya tidak terlalu merepotkan, Zhao Feng mengangkat bahunya tanpa daya. Membunuh Sovereign Lord sebelumnya, mata Patriark Hong dan Timo menonjol keluar. Jika itu orang lain, mereka akan mengira dia berbohong. Oke, Zhao Feng, kami percaya padamu. Patriark Hong dan Timo memutuskan dan mulai merencanakan kapan harus menyerang, taktik apa yang akan digunakan, dan berbagai hal lainnya. Aku agak kekurangan waktu karena aku harus pergi ke Six Warlock Tower. Ayo kita serang sekarang juga, saran Zhao Feng. Sekarang, wajah Patriark Hong dan Timo berkedut. Saat itu siang bolong. Menurut rencana awal mereka, agama darah besi akan menyerang di malam hari dan membuat benteng lengah. Sekarang, nada suara Zhao Feng sangat menentukan sebelum berhenti sejenak. Aku bisa pergi sendiri jika kalian tidak ingin datang. Patriark Hong dan Timo saling memandang tanpa berkata-kata. Zhao Feng tampaknya sedang terburu-buru. Baik, keduanya tidak berdaya dan segera mengumpulkan para ahli sekali lagi untuk berdiskusi. Namun, kali ini, ada toko besar baru di sini. Zhao, Zhao Feng. Salah satu dari tiga toko utama agama darah besi, Wakil Patriark Zhao. Dia adalah keajaiban luar biasa yang terkenal di seluruh benua bunga asure. Kekacauan pecah di aula diskusi. Wakil Patriark Zhao. Beberapa orang memiliki ekspresi bahagia, seperti Jiang San Feng dan teman-temannya, tetapi sejumlah kecil orang memiliki ekspresi jelek, seperti permaisuri kin dan kepala keluarga Liu. Feng Er, tubuh Tuan Kota Danau Banjir Liu Jiutian bergetar. Dia telah menerima berita bahwa Zhao Feng menolak tawaran untuk bergabung dengan Sekte Bintang 2 dan memasuki lautan tanpa batas untuk menemukan Liu Qin Xin. Dalam sekejap mata, lebih dari tujuh tahun telah berlalu. Selama periode waktu itu, tidak ada berita tentang dia sama sekali. Seorang jenius trulor Reng yang memasuki lautan tanpa batas jelas akan menghadapi banyak bahaya. Tuan Kota Liu, Zhao Feng pergi ke Tuan Kota Danau Banjir dan berbicara dengannya secara langsung. Melihat bahwa Tuan Kota Danau Banjir memiliki sesuatu dalam pikirannya tetapi tidak mengatakannya, Zhao Feng langsung tahu apa yang ingin dia tanyakan. Saya menemukan jejak keberadaan Qin Xin. Setelah kita menyelesaikan benteng ini, saya akan menemani Tuan Kota Liu ke Menara 6 Penyihir, jelas Zhao Feng. Oke, Tuan Kota Danau Banjir sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Feng benar-benar akan menemukan keberadaan Liu Qin Xin. Poin utama diskusi adalah menyerang benteng Scarlet Moon, dan setelah mengetahui bahwa mereka akan segera menyerang, kekacauan pun terjadi. Tidak sulit membayangkan bahwa ini karena Zhao Feng telah tiba. Setiap tindakan dan gerakan Zhao Feng menarik perhatian. Tak satupun dari para ahli dari negara besar yang bisa melihatnya. Jelas bahwa Zhao Feng sangat mungkin memiliki kultivasi alam inti asal, atau setidaknya kekuatan pertempuran penguasa. Jika tidak, agama darah besi tidak akan begitu percaya diri dalam menyerang benteng. Karena tidak ada yang tahu bahwa benteng Scarlet Moon memiliki tiga alam inti asal, mereka segera setuju. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para ahli di gunung terbang ke udara sementara yang lain duduk di atas hewan peliharaan spiritual terbang mereka. Empat jam kemudian, rombongan dari negara besar itu tiba di kawasan kompleks yang banyak airnya. Di air terjun tersembunyi di dekatnya. Huff, penguasa yang sangat sedikit berani menyerang benteng kita. Seorang tetua kurus dengan rambut dan jubah berwarna darah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat ke arah langit. ZZ, mereka pasti tidak akan mengharapkan Elder Sueli dan dua ahli origin core realm lainnya dari dunia luar berada di sini secara pribadi untuk memperkuat kita. Ini berarti kita tidak perlu memancing mereka masuk, kata seorang gemuk berjubah emas di setengah langkah origin core realm dengan hormat. Hanya dalam waktu singkat, aura haus darah dari agama iblis bulan merah muncul di depan air terjun. Selain itu, ada juga seorang tetua misterius dengan bulan berwarna darah di jubahnya dan seorang gadis cantik dengan gaun merah samar. Kecantikan gadis itu tak tertandingi, dan kaki serta bahunya yang seputih salju terungkap. Setiap senyumnya sepertinya mengandung keajaiban. Ada simbol bulan gelap di dahinya, dan rambut ungunya tertiup angin, seolah-olah dia adalah peri. Laki-laki dari agama iblis bulan merah tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka ketika mereka melihat gadis itu, tetapi ada lebih banyak rasa hormat di mata mereka daripada nafsu. Bahkan nada suara Penatua Sueli terhadap keduanya sangat hormat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara terbang muncul tepat pada saat ini. Para ahli dari Canopy Great Country yang dipimpin oleh Iron Blood Religion telah tiba di dekat air terjun. Kelilingi mereka, bunuh semua bibit dari agama iblis. Para elit dari Canopy Great Country memiliki keunggulan dalam jumlah dan langsung mengepung tempat itu. Ejekan muncul di wajah Penatua Sueli, dan keceriaan muncul di wajah Tetua Misterius dan Gadis Menawan. Siapa pemburu yang sebenarnya dan diburu di sini? Hahaha Patriarch Hong, kamu sendiri yang masuk ke jaring. Agama darah besi akan disingkirkan dari benua ini. Penatua Sueli tertawa saat rambutnya tertiup angin kencang, dan aura alam inti asal kecil tahap akhir mengubah langit menjadi merah. Ini Penatua Sueli, dia sangat haus darah. Eselon atas orang-orang dari Canopy Great Country berubah secara dramatis. Sesepuh jelas merupakan bagian dari eselon atas dari agama iblis bulan merah. Hehe, setelah kita menghancurkan para elit dari Canopy Great Country ini, agama iblis bulan merah akan dapat benar-benar menstabilkan pijakan mereka di benua utara. Seorang tetua misterius dengan bulan darah di jubahnya tiba-tiba muncul di awan dan dengan lembut mengangkat tangannya, membentuk bulan darah besar yang melepaskan gelombang cahaya bulan dan menutupi segalanya dalam jarak 20 mil. Seolah-olah surga dan bumi telah ditukar baik teman maupun musuh sama-sama berada di bawah langit yang baru. Kekuatan semacam ini? Mungkinkah itu tuan yang berdaulat? Tanda tanya, Patriark Hong dan Timo sama-sama merasa tidak nyaman. Mereka dan para elit alam roh sejati semuanya merasa yuan sejati mereka menjadi terbatas. Apa yang sedang terjadi? Yuan sejatiku menjadi lebih kuat. Di sisi lain, mereka yang berasal dari agama iblis bulan merah menjadi jauh lebih kuat. Hehe, permainan baru saja dimulai, sesepuh misterius itu memasang ekspresi arogan di wajahnya. Tepat pada saat ini, Penatua Sueli, yang telah diperkuat oleh cahaya bulan, meraung dan menyerang Patriark Hong. Ledakan, dalam pukulan pertama saja, Patriark Hong didorong mundur. Penatua Sueli adalah seorang ahli mengolah dao iblis, dan kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat di bawah sinar bulan. Hati orang-orang dari Canopy Great Country menjadi dingin, dan semua orang hanya menjaga diri mereka sendiri. Permai Surikin dan teman-temannya secara naluriah berbalik dan mencoba melarikan diri. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi, gadis misterius berbaju merah samar menghalangi jalan mereka. Asal inti alam, alam inti asal yang begitu muda. Permai Surikin dan teman-temannya merasakan tekanan dari penguasa dan merasa kedinginan. Kelompok dari negara besar dipenuhi dengan keputus asaan. Mereka tidak menyangka benteng ini memiliki tiga penguasa, salah satunya mungkin adalah penguasa yang berdaulat. Zhao Feng, Timo berseru saat situasi menjadi berbahaya. Namun, tatapan pemuda berambut ungu terkunci pada kecantikan yang tiada taranya dan berkata dengan nada lemah, Suang Waner. Identitas seorang raja, Suang Waner. Kecantikan tiada taranya adalah murid inti dari istana iblis bulan yang pernah berada di reruntuhan Sein Ungu, dan dia setara dengan Ye Yanyu dari sekte spiritual bulan murni. Setelah bertahun-tahun, dia telah menerobos ke alam inti asal, dan saat ini, dia mengikuti seorang penatua dari sekte untuk memperkuat agama iblis bulan merah. Hmm, mendengar seseorang memanggil namanya, Suang Waner berhenti sejenak sebelum melihat ke arah seorang pemuda berambut ungu santai di kelompok itu. Penampilan dan aura Zhao Feng telah banyak berubah setelah sekian lama, dan dia tampak sedikit sakit. Ini, itu kamu. Ketakutan dan kepanikan muncul di wajah Suang Waner. Ketakutan di wajahnya tampaknya datang secara naluriah karena beberapa kenangan di benaknya. Saat itu di reruntuhan Sein Ungu, Zhao Feng telah memahami tebasan mata ruang void dan seperti dewa pembantaian, Lu Tianyi, Penatua Suiyun, Grandmaster Yinkong, dan banyak ahli lainnya terbunuh dalam mimpi buruk itu. Dan sekarang, mimpi buruk itu berada tepat di depannya saat pemuda berambut ungu itu tersenyum padanya. Zhao Feng kenapa dia ada di sini? Wajah Suang Waner memutih saat rasa takut menguasainya. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran yang tersisa lari. Jika Zhao Feng bisa membantai mereka di reruntuhan Sein Ungu dengan sangat buruk tujuh tahun lalu, dia tidak berani menebak perbaikan seperti apa yang telah dilakukan Zhao Feng sejak saat itu. Penatua Wu, mundur. Suang Waner dengan cepat berkata saat dia terbang ke udara menuju sesepuh misterius dengan bulan darah di jubahnya. Hem, apa yang salah? Tua itu sangat bingung. Dia belum pernah melihat Suang Waner bertindak seperti ini sebelumnya. Adegan ini menarik perhatian Penatua Sueli dan rekan-rekannya. Keajaiban Sovereign ditakuti hanya dengan dua kata. He he, kamu ingin melarikan diri. Zhao Feng mengejek saat dia melangkah maju dan langsung memblokir Tetua dan Suang Waner. Dia berencana untuk pergi ke Moon Demon Palace nanti dia tidak menyangka akan bertemu mereka secepat ini. Siapa kamu? Tetua memiliki ekspresi serius. Setiap tindakan dan gerakan dari pemuda di depannya membawa tekanan yang kuat. Dia hanya merasakan hal seperti itu dari Grand Elders of the Moon Demon Palace sebelumnya. Pa, Zhao Feng perlahan mengulurkan tangannya dan menekan bahu Suang Waner. Hanya aura garis keturunan dan tubuhnya yang menyegel Yuan sejatinya. Anda, wajah Suang Waner menjadi merah dan putih saat dia gemetar. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pemuda dihadapannya sangat selaras dengan mimpi buruknya. Berhenti, Tetua meraung saat aura peringkat Tuan yang berdaulat mengubah lingkungan. Mereka yang bertarung di bawah semuanya merasakan sensasi yang tak terlukiskan dan sulit bernapas. Tuan yang berdaulat, Patriark Hong dan Penatua Sueli keduanya menghentikan pertarungan mereka juga. Patriark Hong dan Timo sangat gembira. Hanya penampilan Zhao Feng yang membuat takut seorang penguasa, dan hanya dengan satu tangan, dia mampu mengendalikan seorang penguasa dan membuat ekspresi sesepuh Tuan yang berdaulat berubah secara dramatis. Pada saat ini, menghadapi serangan Tuan yang berdaulat, Zhao Feng mencibir. Dalam sekejap, kekuatan luar biasa menutupi yang lebih tua. Wah, Penatua itu memuntahkan seteguk darah saat dia merasakan Yuan sejatinya menjadi terbatas, dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Anda, sesepuh itu penuh ketakutan, panik, dan tidak percaya. Dia bahkan lebih takut daripada Zhuang Waner. Apa? Apa yang terjadi? Para elit dari Canopy Great Country dan Scarlet Moon Demonic Religion tercengang. Zhao Feng bahkan tidak melakukan apapun kecuali kekek, namun Tuan yang berdaulat batuk darah. Kekuatan luar biasa terbatas pada area kecil karena dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Dia ingin lebih mengandalkan niat murni. Meskipun dia telah terkena kata-kata kematian terkutuklah, pemahamannya tidak akan memudar atau melemah, seperti demigot anak yang dihidupkan kembali. Dalam urutan pelayuan tercepat hingga paling lambat, kata-kata kematian terkutuklah mempengaruhi kekuatan hidup, Yuan sejati, jiwa, dan tubuh. Salah satu hal yang paling lambat untuk dilemahkan adalah Emperor Inten, yang didasarkan pada kekuatan jiwanya. Bagaimana kekuatan ini? Kulit Zhuang Waner menyentuh kulit Zhao Feng, jadi dia bisa merasakan kekuatan luar biasa darinya. Bocah itu aneh? Lari! Penatua Sueli merasa sangat tidak nyaman bahkan tetua dari Istana Iblis Bulan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Zhao Feng. Suara mendesing. Dia berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah dan melesat menuju air. Huff! Zhao Feng samar-samar melirik ke arah Penatua Sueli. Ledakan, sebuah inten turun dari langit dan mendarat di Elder Sueli, seolah-olah itu adalah hukuman dari surga. Arg! Penatua Sueli menjerit saat jiwanya hancur dan tubuhnya jatuh dari langit. Celepuk! Mayat Penatua Sueli jatuh ke hutan di bawah, dan pemandangan ini menyebabkan teman dan musuh sama-sama menjadi dingin. Hanya sebuah pikiran saja telah membunuh seorang penguasa, Patriark Hong, Timo, dan kawan-kawan tercengang. Tidak ada orang lain di benua Bunga Azure yang bisa melakukan hal seperti itu, termasuk Patriark Agama Setan Bulan Merah. Mungkinkah, Patriark Hong dan Timo saling memandang dan memikirkan sesuatu yang tidak berani mereka lakukan sebelumnya? Tuan Raja, kami bodoh dan mohon pengampunan Anda, seseput tergagap sementara Zuang Waner bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mimpi buruk itu sekarang telah menjadi mimpi buruk yang tak tertandingi. Void God Rilem King. Keberadaan seperti itu berada di antara puncak bahkan di Lautan Chang, dan itu hanya ada dalam legenda di benua Bunga Azure. Raja, Zhao Feng menjadi raja. Tidak heran wakil Patriark Zhao bisa membunuh Penatua dari Agama Iblis Bulan Merah hanya dengan satu pikiran. Orang-orang dari Canopy Great Country pecah menjadi kekacauan. Patriark Hong dan Timo saling memandang. Selain kaget, ada kebahagiaan yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa seluruh benua Bunga Azure bahkan tidak memiliki Raja Rilem Dewa Kekosongan Tunggal. Agama Darah Besi adalah yang pertama memilikinya. Betapa mulianya ini, Patriark Hong dan Timo tidak bisa tidak merasa beruntung tentang bagaimana mereka telah memilih Zhao Feng. Kelahiran seorang raja sudah cukup untuk mengubah gelombang seluruh benua, dan itu tak terbendung. Raja, Permaisuri Kin bingung dan merasa seolah-olah dia dalam mimpi. Dia tidak bisa mempercayainya. Di sisi lain, mereka yang berasal dari agama Iblis Bulan Merah jatuh dalam keputusasaan. Di bawah tatapan seorang raja, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Penatua Sueli adalah contoh sempurna dari apa yang akan terjadi. Tuan Raja, jika Anda memiliki persyaratan, katakan saja padaku, kata sesepuh pahit. Pada titik waktu ini, Zhao Feng telah melepaskan kekuatan luar biasa, tetapi Tetua dan Zhuang Waner tidak berani memiliki pemikiran lain. Zhuang Waner akan tinggal di belakang saat Anda kembali ke Istana Iblis Bulan, dan jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang baik dalam 100 hari ke depan, saya akan membunuhnya dan menghapus seluruh Istana Iblis Bulan dari Chang. Lautan, Zhao Feng berbicara dengan nada lambat. Mendengar ini, hati sesepuh bergetar, terutama ketika dia mendengar kalimat terakhir tentang menghapus Istana Setan Bulan dari Laut Chang. Menghadapi suara dingin dan tegas Zhao Feng, sesepuh memiliki perasaan konyol, seolah-olah Zhao Feng benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terus terang, bahkan jika kekuatan Zhao Feng turun di bawah alam dewa kekosongan, tidak akan ada terlalu banyak kesulitan dalam menghancurkan Istana Iblis Bulan karena niatnya tidak akan hilang, dan melemahnya niat kaisarnya sangat lambat. Selanjutnya, Zhao Feng memperkirakan bahwa masih akan ada satu bulan dua sebelum dia jatuh di bawah alam dewa kekosongan. Aku akan segera pergi. Saya harap Tuan Raja tidak akan menyakiti Waner. Penatua itu menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan Void God Rilem King. Suara mendesing. Penatua berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju lautan tanpa batas. Wajah Zhuang Waner pucat pasi dan dipenuhi ketidakberdayaan. Dia tidak tahu apa yang menunggunya, tetapi dia tahu bahwa nasibnya tidak lagi dalam kendalinya. Para elit dari agama Iblis Bulan Merah menyerah atau terbunuh. Pertempuran yang bisa mengguncang langit dihentikan oleh satu pemikiran tentang seorang raja. Zhao Feng tidak terlalu tertarik dengan apa yang terjadi setelahnya. Kekuatanku sedikit melemah. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun saat ini dia masih memiliki kekuatan tempur seorang kaisar, jiwanya, Yuan Sejati, dan garis keturunannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mendengar itu, wajah Patriark Hong, Timo, dan rekan-rekannya berkedut, dan Zhuang Waner terdiam. Sepertinya Zhao Feng bahkan tidak berada di puncaknya, tapi dia terlalu malas untuk menjelaskan. Memudarnya kekuatannya mengingatkannya dengan jelas mengapa dia ada di sini. Dia kemudian segera mengucapkan selamat tinggal kepada Patriark Hong dan Timo. Tuan Kota Liu, tatapan Zhao Feng mendarat di Tuan Kota Danau Banjir. Zhao Feng membawanya dan Zhuang Waner ke arah Menara Enam Penyihir. Dalam perjalanan, Zhuang Waner memanggil hewan peliharaan spiritualnya untuk mengambil alih. Tuan Kota Danau Banjir memandang Zhao Feng dengan emosi yang rumit. Dia tidak menyangka bocah yang dipaksanya menikahi putrinya kini telah menjadi sosok legendaris. Ini memberinya harapan tentang keberadaan Liu Qin Xin dan apakah dia masih hidup atau tidak. Beberapa jam kemudian, sebuah Menara Enam Sisi mulai terlihat. Seorang tetua duduk dengan tenang di lantai 49 Menara Enam Penyihir ketika Zhao Feng tiba. Miau, seekor kucing malas besar berwarna perak hitam muncul di bagian bawah menara dan menatap ke arah titik hitam yang mendekat. Tamu ada di sini, Sage perlahan berbicara. Sepertinya dia sudah menunggu. Suara mendesing. Pada saat yang sama, seekor binatang buas mendarat. Kamu tetap di sini? Zhao Feng memerintahkan Zhuang Waner untuk tetap di bagian bawah menara. Zhuang Waner merasa terhina. Dia adalah seorang jenius di Origin Core Realm dan sekarang hanya seorang penjaga. Kenyataannya, Zhao Feng hanya tidak ingin Zhuang Waner tahu tentang beberapa rahasianya. Tuanku, lewat sini, seorang pendeta wanita dari menara memimpin Zhao Feng ke atas. Miau, miau miau, di lantai 49, kucing kecil pencuri dan kucing malas besar sama-sama mencibir saat melihat satu sama lain. Mata Sage bersinar ketika mereka mendarat di Zhao Feng. Terkutuklah kata-kata tentang kematian, suara Sage lambat saat dia mengucapkan setiap kata satu per satu. Resolusi. Mata Zhao Feng berbinar, ini adalah orang pertama yang dia temui setelah pengejaran kematian yang dapat melihat bahwa dia memiliki kata-kata kematian terkutuklah padanya, dan orang itu bahkan melihatnya pada pandangan pertama. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit berharap sepertinya dia telah menemukan orang yang tepat. Jika tidak ada yang lain, Sage setidaknya tahu tentang kata-kata kematian terkutuklah. Namun, ketika Sage berbicara, ekspresinya serius. Sage, sepertinya kamu tahu tentang kata-kata kematian terkutuklah. Zhao Feng tidak bisa tidak bertanya. Sang Sage terdiam sejenak seolah sedang merenung. Lama kemudian, matanya, yang tampaknya telah melewati waktu, melihat ke arah langit, kata-kata kematian terkutuklah berasal dari ras nomor dua dari 10 ribu ras kuno, ras dukun kuno, dan harga mengaktifkan keterampilan ini adalah kematian. Semakin kuat pengguna, semakin menakutkan kekuatannya. Ketika para ahli ras dukun kuno menggunakan ini di era kuno, bahkan dewa dengan garis keturunan 10 ribu ras kuno tidak dapat bertahan hidup. Mendengar itu, hati Zhao Feng bergetar. Sepertinya kata-kata kematian terkutuklah lebih menakutkan dari yang dia duga. Bahkan dewa dengan garis keturunan 10 ribu ras kuno tidak mampu bertahan. Tidak heran garis keturunan mistik ais skalet racenya juga melemah. Ras dukun kuno hampir sepenuhnya punah di fan universe, tetapi masih ada orang yang meneliti teknik mereka. Meskipun kekuatan keterampilan mereka mungkin tidak sekuat ketika mereka digunakan oleh ras dukun kuno, mereka tidak bisa diremehkan. Berbicara di sana, Sage menatap Zhao Feng dengan rasa ingin tahu. Kaisar kematian, kata Zhao Feng. Kaisar kematian, seperti yang kupikirkan. Di seluruh Chang Ocean, penguasaan jiwanya telah mencapai puncaknya, dan yang lebih penting, dia memiliki Eye of Death, item kuat yang dapat meningkatkan kata-kata kematian terkutuklah. Sage menghela nafas. Zhao Feng harus mengakui bahwa penguasaan jiwa Kaisar kematian jauh melebihi miliknya, tapi sayangnya, dia bertemu dengan mata spiritual Dewa Zhao Feng, mata tingkat Dewa Sejati, dan dilawan dengan sempurna. Jika itu adalah sosok tingkat Kaisar lainnya, mereka bahkan tidak akan mampu mengalahkan Kaisar kematian atau mengejarnya, apalagi membunuhnya. Bahkan para Dewa Suci tidak ingin menyinggung Kaisar kematian. Bolehkah saya bertanya kepada Sage, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan kata-kata kematian terkutuklah? Hati Zhao Feng mengepal. Ada beberapa metode, tetapi sebagian besar memiliki persyaratan yang ketat, Sage berhenti sejenak, dan Zhao Feng berkonsentrasi mendengarkan. Dia tidak mengharapkan Sage untuk menyelesaikan sendiri kata-kata kematian terkutuklah, tetapi dia dikenal karena kebijaksanaannya dan penguasaannya terhadap Tao of Life, Entertainment, dan Cham. Zhao Feng hanya berharap Sage bisa memberinya beberapa tip dan saran. Cara pertama adalah menemukan mata samsara. Mata ini bisa melawan kata-kata kematian terkutuklah sampai tingkat tertentu. Mata samsara, salah satu keturunan dari delapan mata Dewa Agung. Hati Zhao Feng sangat gembira. Setidaknya ada beberapa cara untuk menyelesaikan kata-kata kematian terkutuklah. Namun, tampaknya hanya mata kematian dan mata takdir yang pernah muncul di Laut Chang sebelumnya mata samsara belum pernah terlihat. Rupanya, mata samsara adalah yang paling langka di antara delapan jenis. Metode kedua karena segala sesuatu di dunia ini seimbang, jika ada kata-kata kematian terkutuklah, ada juga kata-kata kematian yang diberkati. Sage tersenyum tipis. Kata-kata kematian yang diberkati. Zhao Feng langsung mengerti dan berbicara, kata-kata kematian yang diberkati dan kata-kata kematian yang terkutuk itu seperti air dan api, hidup dan mati, berlawanan satu sama lain. Itu benar, Sage mengangguk. Kata-kata kematian yang diberkati adalah cara termudah untuk menyelesaikan kata-kata kematian terkutuklah. Namun, teori dibalik kata-kata kematian yang diberkati adalah sama dengan kata-kata kematian terkutuklah. Keduanya adalah teknik what's of death, artinya hanya bisa digunakan setelah satu orang mati. Sage samar-samar menggelengkan kepalanya, dan Zhao Feng menggelengkan kepalanya untuk mengerti. Kata-kata kematian yang diberkati juga mengharuskan pengguna untuk mati, itulah sebabnya keterampilan seperti itu sangat menantang surga. Dengan kata lain, kekuatan jiwa pengguna harus setidaknya setara dengan kaisar kematian, dan mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri untuk mengaktifkan kata-kata kematian yang diberkati dan melawan kata-kata kematian terkutuklah Zhao Feng. Bahkan jika mereka dapat menemukan seseorang yang bersedia melakukannya, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh lautan Chang yang memiliki kekuatan jiwa yang setara dengan kaisar kematian. Cara ketiga adalah melarikan diri dari cangkangmu. Saya pikir ini adalah metode yang paling cocok untuk Anda, dan itu sebenarnya bisa dilakukan, Sage memeriksa Zhao Feng. Oh, api harapan menyala di mata Zhao Feng sekali lagi. Melarikan diri dari cangkangmu hanya akan berhasil jika ada bagian dirimu yang tidak terpengaruh oleh kata-kata kematian terkutuklah. Kata orang bijak, tidak terpengaruh. Zhao Feng langsung memahami teori di baliknya. Dia memang memiliki bagian yang tidak terpengaruh. Meskipun kekuatan jiwanya melemah, mata spiritual dewa itu sendiri tidak terpengaruh oleh kata-kata kematian terkutuklah. Bagian tengah danau biru yang terhubung ke alam mimpi kuno benar-benar dilarang. Selain itu, tempat penyimpanan petir kesengsaraan dewa juga tidak terpengaruh oleh kata-kata kematian terkutuklah. Biarkan bagian yang tidak terpengaruh bertahan hidup sementara bagian lain mati karena kata-kata kematian terkutuklah. Ini melarikan diri dari cangkangmu. Hanya sejumlah kecil keberadaan unik yang dapat menggunakan metode ini. Saya percaya bahwa Anda, yang memiliki mata dewa ke-9, dapat mencoba melakukan ini, Sage tersenyum dan berkata. Tiga metode di atas adalah saran Sage. Dua yang pertama membutuhkan bantuan dari luar sementara Zhao Feng bisa mencoba yang ketiga sendiri. Metode ketiga melibatkan mencuri tubuh lain seperti kaisar kematian, tapi itu sangat berbahaya, dan saya harus melepaskan garis keturunan dan kultivasi saya, desah Zhao Feng. Metode yang paling sempurna adalah yang kedua, kata-kata kematian yang terberkati. Ini bisa menghilangkan kata-kata kematian terkutuk sepenuhnya tanpa dia kehilangan apapun, tetapi pada saat yang sama, metode ini memiliki persyaratan yang paling ketat. Namun, tidak peduli apa, Zhao Feng setidaknya memiliki beberapa pilihan untuk dipilih, dan dia tahu jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Terima kasih atas saran Anda, Zhao Feng sangat berterima kasih. Orang lain tidak akan tahu banyak. Teman kecil terlalu serius, Sage menggelengkan kepalanya dengan getir, kamu memiliki mata dewa ke-9 serta potensi yang tak terbatas. Jika bukan karena Anda, Qin Xin tidak akan bisa mengubah takdirnya, dan dia akan mati sebelum berusia 16 tahun. Qin Xin, hati Zhao Feng dan Tuan Kota Danau Banjir melonjak ketika mereka mulai mendiskusikan alasan kedua mereka ada di sini. Zhao Feng segera memberitahu Sage pengalamannya di istana suara kuno Fan Lun. Jika perhitungan saya benar, Qin Xin telah memiliki kehidupan baru selama 8 tahun sekarang, kelegaan muncul di wajah Sage. Mendengar itu, Zhao Feng mulai sedikit memahami apa itu kehidupan baru. Kamu seharusnya sudah bertemu seseorang dengan kehidupan baru, tetapi orang itu tidak dapat memahami nasib Fan Lun dan mengubah takdir mereka, suara Sage misterius. Dia pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Zhao Feng tidak bisa mengingat siapa itu. Sage, bisakah kamu memberitahuku keberadaan Qin Xin? Tuan Kota Danau Banjir mau tidak mau bertanya. Zhao Feng juga ingin tahu lokasinya. Zhao Feng, jika memang begitu, kamu akan melihat Liu Qin Xin lagi. Jika kamu ingin mencari keberadaannya, kamu harus menemukan mata samsara, senyum Sage semakin lebar. Zhao Feng merasa seolah-olah Sage tahu lebih banyak tetapi tidak ingin memberitahunya. Mata samsara lagi, Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia memikirkan keturunan salah satu dari delapan mata dewa agung ini. Mata samsara muncul sekali di zona benua puluhan ribu tahun yang lalu, kata Sage. Zona benua, Zhao Feng bergumam. Dia tahu bahwa dia pasti akan pergi ke sana kapan-kapan. Di menara enam penyihir, Zhao Feng linglung sejenak sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Sage. Dia merasa bahwa Sage dipenuhi dengan misteri, dan dia tidak bisa melihat menembusnya. Di lantai 49, Sage mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya. Miau, kucing malas besar itu menguap. Benua bunga azure yang sangat sedikit dipenuhi dengan kekayaan seperti itu, tapi ini bukan pusat kehidupan, gumam Sage. Kemudian pada hari itu, Sage membubarkan menara enam warlock dan pergi dengan kucing malas yang besar. Sejak saat itu, Sage menjadi legenda. Dia tidak pernah kembali, tetapi kemisteriusannya meninggalkan bekas dalam sejarah benua bunga azure. Setengah bulan setelah Sage pergi, seorang elder dari Scarlet Moon Demonic Religion memimpin sekelompok elit dan tiba di Six Warlock Tower, tapi itu kosong. Seperti yang diharapkan dari Sage. Saya datang ke sini di bawah perintah dari Patriark untuk menangkapnya hidup-hidup, tapi, Penatua berdiri di menara untuk waktu yang lama sebelum pergi. Namun, saat mereka telah melakukan perjalanan beberapa ratus mil, suara mendesing. Cahaya oranya terang terbang dari lautan tanpa batas dan memancarkan aura yang membuat orang lain tidak bisa bernapas. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda dengan rambut hitam, dan matanya seperti langit yang gelap. Setiap tindakannya mengandung niat dan keyakinan yang tak tertandingi. Siapa ini? Penatua segera bertemu dengan pemuda itu. Hem, orang ini terlihat sedikit familiar. Itu dia, Yu Tianhao. Salah satu keajaiban luar biasa dari pertemuan naga sejati suci terakhir. Beberapa elit dari agama Iblis Bulan Merah menangis. Spawn of the Scarlet Moon Demonic Religion. Aku akan menghabisinya kalau begitu. Yu Tianhao tersenyum sambil perlahan mengangkat telapak tangannya, dan cahaya berwarna oranya menelan semuanya dalam beberapa mil. Arg. Beberapa lusin elit dari agama Iblis Bulan Merah, termasuk Penatua, berubah menjadi debu. Hanya dalam satu gerakan, dia menghancurkan para ahli dari agama Iblis Bulan Merah ini, termasuk seorang penguasa. Zhao Feng, aku merasa oramu telah ada di sini baru-baru ini. Yu Tianhao berdiri diam saat rambut hitamnya tertiup angin. Dengan garis darah pertarungan surga yang tak tertandingi dan nalurinya, dia melihat ke arah tertentu. Mengikuti arah dan melewati ruang adalah tempat yang jauh di benua utara, tiga belas negara. Pada saat ini, Zhao Feng berada di tiga belas negara. Tiga raja besar. Di negara awan, Zhao Feng melayang di udara di atas puncak gunung Bulan Langit dan menatap klan Bulan Rusak. Adegan ini membuatnya merasa damai dan tenang. Masih ada banyak wajah yang familiar bahkan setelah bertahun-tahun. Saat itu, mereka adalah murid di bagian paling bawah klan, tetapi sekarang mereka adalah bagian dari eselon menengah ke atas. Zhao Feng melihat Lin Fan, yang pernah menjadi murid luar nomor satu, dan dia sekarang menjadi wakil pemimpin divisi di alam roh sejati setengah langkah. Ran Xiao Yuan yang dulu pemalu telah menjadi penatua. Yang Qing Shan dan Nan Gong Fan, murid Lord Guan Jun lainnya, sekarang telah menjadi regulator. Kekuatan keseluruhan dari klan Bulan Rusak sekarang sebanding dengan kekuatan setengah bintang, dan ada lebih dari 20 tetua alam roh sejati atau pemimpin divisi. Di sudut klan Bulan Rusak, seorang pria mabuk, tetapi tidak ada seorang pun di 13 negara yang berani meremehkannya. Dia adalah ahli True Lord Reng yang menjaga Broken Moon klan, True Lord Txiao. Pangkat tuan sejati lainnya di klan Bulan Rusak adalah Lin Tong, yang memiliki mata absen surgawi. Kedua pangkat tuan sejati ini telah diperbudak oleh Zhao Feng atau harus menandatangani kontrak darah. Pada kenyataannya, mereka berdua merasakan sesuatu ketika Zhao Feng kembali ke benua Bunga Azure. Indra Lin Tong berasal dari benih hati gelapnya sementara Indra Tuan Sejati Txiao berasal dari kontrak darah. Junior Marsial Brother Zhao, suara seorang pria terdengar dari dekat. Pendatang baru ini adalah master klan dari klan Bulan Rusak, dan dia terkenal di 13 negara. Saudara bela diri senior yang, Zhao Feng tersenyumtik. Dia dan Yang Gan sama-sama murid tetua pertama, dan mereka memiliki hubungan yang relatif lebih baik daripada beberapa orang lain di klan. Saudara bela diri junior Zhao, kamu tampaknya berbeda setelah kembali kali ini, kata Yang Gan dengan nada aneh. Kesan Zhao Feng dalam benaknya adalah bahwa Zhao Feng menghabiskan setiap menit berkultivasi, tetapi Zhao Feng telah berada di sini selama lebih dari 10 hari namun bertindak dengan sangat damai. Zhao Feng tidak pernah berkultivasi setelah kembali, dan melihat wajahnya yang sakit. Dia tampak lebih seperti orang sakit yang kembali ke rumah mereka. Zhao Feng tersenyum tapi tidak menjelaskan apapun. Dia dan Yang Gan baru saja berjalan di sekitar klan Bulan Rusak. Salam, Tuan Klan. Beberapa anggota atau murid klan membungkuk di jalan, dan beberapa murid baru yang tidak mengenal Zhao Feng memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Mata orang-orang tua yang mengenal Zhao Feng dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman yang jauh melebihi rasa hormat mereka terhadap Yang Gan. Zhao Feng melihat Zhang Tua dan Guan Tua di jalan dan bermain catur dengan mereka sambil juga membicarakan masa lalu. Keduanya masih merasa menyesal bahwa Zhao Feng tidak membuat pil atau membuat susunan. Pada malam hari, Zhao Feng dan Yang Gan tiba di tempat penatua pertama. Lengan yang telah hilang oleh penatua pertama digantikan oleh lengan logam perak hijau, roda cahaya dan kegelapan, yang dibawa kembali oleh Zhao Feng terakhir kali. Sekarang penatua pertama hanya setengah langkah dari peringkat Tuan Sejati, dengan roda cahaya dan kegelapan ini, dia bisa bertarung melawan mereka yang berada di peringkat Tuan Sejati. Zhao Feng tidak berpikir untuk meningkatkan kultivasi teman dan keluarganya. Jalur kultivasi melelahkan dan berbahaya, dan tidak semua orang cocok untuk memasuki dunia luar. Terkadang, menjadi katak di dasar sumur adalah berkah. Tentu saja, dia membawa dua Tuan dan orang tuanya hadiah yang sama untuk mereka masing-masing, Anggur Mata Air Abadi. Anggur Mata Air Abadi dapat meningkatkan umur seseorang hingga seribu tahun, dan dengan bantuan Anggur Mata Air Abadi, umur penatua pertama dan teman-temannya akan melebihi orang-orang di alam inti asal. Feng'er, negara awan tidak terlalu terpengaruh oleh kebangkitan agama Iblis Bulan Merah, tapi saya harap Anda dapat melakukan bagian Anda untuk menghentikan mereka, tetua pertama berbicara. Hanya berdasarkan fakta bahwa Zhao Feng dapat membawa kembali sesuatu seperti Anggur Mata Air Abadi, dia pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Guru, jangan khawatir. Saya sudah mengirim budak saya untuk mengambil alih agama Iblis Bulan Merah. Zhao Feng menyesap alkohol tingkat atas dari dunia luar. Miau Mia, kucing kecil pencuri itu juga memeluk botol itu dan sepertinya agak mabuk. Penatua pertama dan Yang Gan saling memandang dengan kaget. Hanya seorang budak Zhao Feng yang mampu mengambil alih agama Iblis Bulan Merah. Namun, mereka tahu bahwa Zhao Feng tidak sombong. Mungkin agama Iblis Bulan Merah bahkan tidak memiliki hak bagi Zhao Feng untuk bertindak secara pribadi. Pada hari kedua, Zhao Feng meninggalkan klan Bulan Rusak dan bertemu dengan sutua dari aliansi pembunuh naga. Meskipun 13 negara adalah daerah terpencil, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa diremehkan. Di antara mereka, aliansi pembunuh naga mengendalikan wilayah dua negara kuat di masa lalu, tetapi markas utama mereka berada di negara awan. Zhao Feng mengerti bagaimana agama Iblis Bulan Merah mempengaruhi negara awan dari sutua. Karena negeri awan itu miskin dan jauh, agama Iblis Bulan Merah tidak terlalu mempedulikannya, terutama karena pasukan pemimpin divisi kerangka telah disingkirkan oleh Zhao Feng di masa lalu, jadi itu sangat damai. Akan ada orang sesekali, tetapi mereka akan dibunuh oleh aliansi pembunuh naga. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng menemani orang tuanya dan Lord Guan Jun. Semua orang yang mengenal Zhao Feng merasa aneh. Kapan maniak kultivasi ini menjadi begitu santai? Waktu terakhir saya dihabiskan dengan tuan saya, orang tua, saudara dan saudari bela diri, dan teman-teman. Zhao Feng menatap ke arah langit dalam kegelapan. Setelah menyelesaikan semuanya di sini, Zhao Feng akan pergi ke zona benua, dan segala sesuatu di benua bunga azure akan menjadi semakin jauh darinya. Sebelum dia melakukannya, Zhao Feng ingin menemani orang-orang yang tumbuh bersamanya. Dalam sekejap mata, dia telah tinggal di sini selama satu atau dua bulan. Zhao Feng melakukan perjalanan melintasi 13 negara, tetapi dia terutama hanya pergi ke tempat-tempat di mana dia memiliki kenangan penting. Dalam periode waktu ini, dia bahkan pergi ke Sunfeather City dan Greenleaf Village. Dia juga menggunakan metode unik untuk memasuki Istana Puncak Terapung. Istana Puncak Terapung. Warisan ini tidak lagi di mata Zhao Feng. Kucing pencuri kecil itu menyuruh Zhao Feng pergi ke tempat dia menemukan telur dan jubah. Masih ada sejumlah kecil harta di sini yang relatif langka untuk penguasa, dan Zhao Feng menduga bahwa pemiliknya setidaknya adalah raja setengah langkah. Sepertinya kucing pencuri kecil yang menetas dari telur itu hanya kebetulan, gumam Zhao Feng. Pemilik Istana Puncak Terapung suka mengumpulkan barang-barang, dan apapun yang terbuat dari bahan khusus atau yang tidak dapat dinilai juga dimasukkan ke dalam koleksinya. Ada banyak barang koleksi yang bagus di sini, tapi Zhao Feng tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia bahkan menambahkan beberapa harta ke Istana Puncak Terapung. Beberapa rampasan perang dari penguasa dan raja di dunia luar tidak terlalu berguna bagi Zhao Feng, jadi dia meninggalkannya begitu saja di Istana Puncak Terapung. Pada hari ini, Zhao Feng sedang berbaring di sebuah bukit di klan bulan rusak ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Hem, Zhao Feng merasakan beberapa aura raja turun ke benua bunga azure sebelum dengan cepat menghilang. He he, mereka akhirnya di sini. Zhao Feng tertawa ringan saat ekspresi santainya memudar. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng melintas dan menghilang dari klan bulan rusak. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menemukan gadis menawan berbaju merah, Zhuang Waner. Zhao Feng, Grand Elder dari Moon Demon Palace telah tiba di azure flower kontinen dan ingin berbicara denganmu. Zhuang Waner memegang token komunikasi dan berkata dengan hati-hati. Oh, hanya untuk berbicara. Apakah Istana Iblis Bulan membawa tiga raja hanya untuk berbicara? Zhao Feng tersenyum, dan Zhuang Waner langsung terdiam. Moon Demon Palace hanya memiliki satu Void God Realm King. Jika mereka hanya ingin berbicara dengan damai dan jujur, maka Moon Demon Palace tidak akan mengundang Void God Realm Kings dari pasukan lain. Zhuang Waner melirik Zhao Feng dengan diam-diam dan menemukan bahwa dia masih santai. The Grand Elder saat ini di aliansi suci, tambah Zhuang Waner. Oke, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di negara awan tanpa ragu-ragu dan pergi dengan Zhuang Waner. Ketika mereka melewati Canopy Great Country, Zhao Feng menemukan bahwa situasi benua bunga azure telah berubah secara dramatis. Pemimpin Divisi Kerangka telah mengambil alih sejumlah besar elit dari Agama Iblis Bulan Merah dan membunuh semua orang yang tidak mematuhinya. Melalui benih hati gelap, Zhao Feng tahu bahwa pemimpin Divisi Kerangka telah mengambil alih pasukan Agama Iblis Bulan Merah di Benua Barat dan Selatan dan saat ini menyerang ke Benua Tengah, bertarung dengan pasukan markas utama Bulan Merah. Agama Iblis. Tidak ada yang bisa menahan arai terkutup mayat hantu. Pemimpin Divisi Kerangka hanya menggunakan sedikit lebih dari selusin mayat hantu terkutup dan masih mampu menyalip Benua Bunga Azure. Pada titik waktu ini, di bawah serangan Aliansi Suci dan pemimpin Divisi Kerangka, Agama Iblis Bulan Merah sedang mundur. Terlepas dari lokasi patriark mereka yang tidak diketahui, Agama Iblis Bulan Merah hampir hancur total. Pada hari ini, Zhao Feng tiba di Benua Tengah di Aliansi Suci. Zhao Feng bisa merasakan banyak aura kuat dari jauh. Yang terkuat di antara mereka adalah tiga aura raja, dan aura yang tersisa semuanya adalah ahli alam inti asal dari sepuluh klan besar. Di dalam aula besar, melapor ke Grand Elder, Zhao Feng dan Zhuang Wanner telah tiba, Elder dengan bulan darah di jubahnya mengirim pesan dan membungkuk. Di tengah-tengah aula bukanlah penguasa istana dari Aliansi Suci atau anggota inti mereka, tetapi tiga pancaran kekuatan luar biasa. Cahaya paling kiri adalah kerangka emas, dan cahaya paling kanan adalah ahli Dao Iblis yang dikelilingi warna hitam. Di bagian paling tengah adalah seorang wanita murni yang tampak seperti seorang dewi, dan auranya menekan dua raja lainnya. Tiga keberadaan yang luar biasa ini membuat seluruh Aliansi Suci menjadi sunyi senyap, dan surga bumi Yuanqi di daerah ini tampaknya telah membeku. Di bawah mereka ada beberapa anggota eselon atas dari Aliansi Suci, termasuk wakil penguasa istana, penguasa Yu Xingchen, dan Bai Yun Dao. Namun, tidak satupun dari penguasa ini yang berani bernapas dengan keras, dan mereka penuh ketakutan. Ketiga raja ini berasal dari Kepulauan Tianlu, tetapi mereka sekarang ada di sini karena suatu alasan. Apa yang Zhao Feng lakukan untuk tiga raja yang akan datang? Eselon atas dari Aliansi Suci gelisah. Di belakang Soverein Yu Xingchen berdiri seorang pria dengan rambut hitam, dan matanya seperti bintang. Ketidakpuasan dan kemarahan muncul di wajah Yu Tianhao saat tekanan luar biasa dari seorang raja membuatnya bosan, tetapi dia dihentikan oleh ayahnya, H.O.R., jangan gegabuh. Hanya dengan memikirkan salah satu dari tiga raja ini dapat menentukan apakah benua bunga azure hidup atau mati. Negosiasi Kekuatan luar biasa dari tiga raja membuat Aula menjadi sunyi-senyap. Eselon atas dari Aliansi Suci semuanya adalah penguasa benua bunga azure, dan banyak dari mereka berasal dari sepuluh klan besar, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bernapas dengan keras saat ini. Tiga raja alam dewa kekosongan telah turun ke benua bunga azure, dan di belakang mereka ada sekte bintang dua yang kuat. Semua ini karena Zhao Feng telah menculik salah satu keajaiban tak tertandingi dari Istana Iblis Bulan, yang merupakan keturunan dari Grand Elder. Tiga raja duduk di depan Aula. Tidak ada yang bisa melihat seperti apa mereka-mereka menunggu dengan tenang dan tidak dengan sengaja melepaskan aura mereka, tetapi suasananya sungguh husyuk. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, suara terbang muncul, dan seorang pria dan wanita mendarat di Aula beberapa napas kemudian. Mereka masing-masing adalah pemuda berambut ungu yang sakit dan gadis yang menawan. Zhao Feng Eselon atas dari aliansi suci berseru. Pria dan wanita itu berjalan dengan mantap ke Aula. Zhao Feng berjalan dengan sangat percaya diri sedangkan Zhuang Waner sedikit gelisah, tapi dia menghela nafas ketika dia melihat ketiga raja. Namun, dia masih tidak berani melakukan apapun. Zhuang Waner tahu dengan sangat jelas bahwa Zhao Feng telah merasakan tiga aura raja sejak lama, namun dia masih datang dia tidak akan percaya jika Zhao Feng tidak bisa diandalkan. Zhao Feng, kita akhirnya bertemu, suara indah terdengar dari Raja Tengah. Itu adalah seorang wanita yang murni dan suci. Setiap tindakannya sepertinya berasal dari seorang Dewi. Deli bibi Sein Moon, Zhao Feng memandang wanita itu dan berkata tanpa emosi. Wanita yang dia lihat membuatnya mengingat Ye Yan Yu dari reruntuhan Sein Ungu. Ye Yan Yu adalah murid Sein Moon Aungodes, dan dia telah melihat gambarnya ketika Ye Yan Yu menggunakan Void God Protection. Di dalam aula besar, pertukaran Zhao Feng dengan Dewi bibi Sein Moon menyebabkan kekacauan. Tatapan keduanya terkunci satu sama lain untuk sesaat yang tajam. Tatapan Zhao Feng tajam dan sepertinya memiliki kemampuan untuk melihat menembus jiwa seseorang, sedangkan Dewi bibi Sein Moon tenang. Tanpa diduga, ketika ketiga raja melihat Zhao Feng, mereka tidak langsung menyusahkan atau menyerangnya. Pertukaran antara kedua belah pihak jauh lebih tenang daripada yang mereka harapkan, seolah-olah mereka adalah teman yang tidak bertemu selama beberapa tahun. Zhuang Waner bahkan berdiri di belakang Zhao Feng. Suasana ini sangat aneh. Eselon atas dari aliansi suci semua saling memandang dan memiliki tebakan mereka sendiri. Tidak sulit untuk melihat bahwa ketiga raja waspada terhadap Zhao Feng. Mungkinkah rumor itu benar? Apakah Zhao Feng telah menjadi raja? Tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia menghadapi tiga raja yang lebih tua dengan sekte bintang dua di belakang mereka. Zhao Feng seharusnya masih menjadi pihak yang dirugikan. Zhao Feng, ekspresi Raja Iblis Dao Muram, ku dengar kau menculik murid intiku dan bahkan mengancam akan menghancurkan istana Iblis Bulan. Suasana seketika menjadi tegang, Raja Dao Iblis mengenakan baju besi hitam tua dan memiliki simbol bulan melengkung berwarna merah tua di dahinya. Kekuatan luar biasa dari Dao Iblis menutupi Aula, dan hati semua eselon atas dari aliansi suci melonjak. Itu benar? Aku mengatakan itu. Saya harap Anda akan memberi saya penjelasan yang baik tentang mengapa sekte Anda mencemari benua bunga azure. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan perlahan berjalan. Junior, jangan berpikir begitu, hanya karena kamu sudah menjadi raja, istana Iblis Bulan akan takut padamu. Raja Iblis Dao Meraung. Zee Zee? Arogansi apa? Kerangka emas istana tebing hitam tertawa aneh. Hanya Dewi Bibi Sein Moon di tengah yang tenang, dan dia menghentikan dua raja lainnya agar tidak marah. Zhao Feng tetap tenang, tapi ada rasa dingin di matanya. Zhao Feng, Dewi Bibi Sein Moon berbicara, kami tahu bahwa kamu adalah murid kaisar Duanmu, tapi dia sudah meninggalkan Laut Chang. Mendengar itu, orang-orang pecah menjadi kekacauan sekali lagi dan tercengang. Mereka tidak mengharapkan Zhao Feng menjadi murid kaisar. Bahkan jika raja baru sepertimu tidak takut pada tiga sekte bintang dua, Benua Bunga Azure tidak bersalah, Dewi Bulan Suci Bibi tersenyum tipis, tetapi kekuatan yang terkandung dalam nadanya menggerakkan hati Zhao Feng. Di antara tiga raja, dia adalah yang paling merepotkan. Dia adalah raja tingkat puncak, dan sebagai sekte bintang dua setengah, sekte spiritual Bulan Murni pasti memiliki lebih dari satu raja. Apakah kamu mengancamku? Sepertinya pelajaran yang guru berikan kepada kalian semua tidak cukup, ekspresi Zhao Feng menjadi dingin, dan ekspresi ketiga raja berubah. Mereka tidak menyangka Zhao Feng begitu kuat, tetapi kaisar Duanmu memang telah memberi mereka pelajaran. Zhao Feng, jangan minum anggur hukuman daripada anggur kehormatan. Serahkan Zhuang Waner dan kami tidak akan menyakiti siapapun yang hadir, kata ahli dao iblis dengan nada yang dalam, dan tatapan ketiga raja terkunci pada Zhao Feng. Semua anggota Eselon atas dari aliansi suci terkejut dan bahagia. Para raja sebenarnya sedang bernegosiasi dengan Zhao Feng. Jika satu Zhuang Waner bisa ditukar demi keselamatan mereka, itu sangat berharga. Apakah kamu masih mengancamku? Wajah Zhao Feng jatuh saat rambut ungunya mulai berhembus, dan niat dingin mulai menyebar ke seluruh aula. Bahkan ketiga raja merasa tidak nyaman. Mereka saling menatap dengan ekspresi serius. Pertama, mereka ingat betapa kuatnya kaisar Duanmu. Kedua, mereka tidak bisa melihat melalui Zhao Feng saat ini. Mereka telah menyaksikan garis keturunan mata Zhao Feng sebelumnya. Mereka telah melihatnya membunuh para ahli origin core realm ketika dia hanya di True Lord Reng. Bahkan pengejaran kematian belum merenggut nyawanya, tetapi berita tentang Zhao Feng membunuh kaisar kematian belum menyebar ke sini. Hanya sejumlah kecil orang di zona spiritual bela diri sejati yang tahu. Jika bukan ini masalahnya, maka ketiga raja bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk bernegosiasi. Zhao Feng, selama kamu menyerahkan Zhuang Waner, kami berjanji tidak akan menyentuh benua bunga azure di masa depan. Dewi Bibisen Mun mundur selangkah, dan dua raja lainnya menahan amarah mereka. Zhao Feng, setuju dengan tiga raja, beberapa penguasa di aliansi suci tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Zhao Feng, jangan gegabuh. Anda tidak dapat menganggap keberadaan benua bunga azure sebagai lelucon, kata Soverein Bai Yun Dao. Tatapan Zhao Feng menyapu eselon atas dari aliansi suci, dan itu sedikit melekat pada Yu Tianhao untuk sementara waktu. Untuk aliansi suci, negosiasi tiga raja sudah mengambil langkah mundur yang besar, dan Zhao Feng kuat sejak awal. Untuk keajaiban untuk melakukan ini, itu sudah cukup untuk dicatat dalam sejarah benua bunga azure. Oke, saya akan menerima kesepakatan itu, pikir Zhao Feng sejenak sebelum setuju, lalu mengirim Zhuang Waner ke tiga raja dengan gelombang kekuatan luar biasa. Tiga raja sedikit terkejut. Mereka tidak berharap Zhao Feng setuju begitu cepat. Mereka menganggupkan kepala dan membiarkan eselon atas aliansi suci keluar dari Aula, tetapi Zhao Feng tetap berdiri diam, dan dia memandang Raja Dao Iblis sampai rambutnya berdiri. Zhao Feng, apakah kamu akan kembali pada janjimu? Raja Dao Iblis berkata dengan keras. He he, kembali pada janjiku. Kesepakatan sudah selesai. Saya memberikan Zhuang Waner kepada Anda, kata Zhao Feng saat senyum main-main muncul di wajahnya. Anda, ketiga raja semua berhenti, dan hati eselon atas yang baru saja meninggalkan Aula menjadi dingin. Apakah Zhao Feng akan melakukan sesuatu yang lain? Semuanya? Mundur. Eselon atas dari aliansi suci dengan cepat terbang menjauh. Mereka takut mereka akan tersapu ke dalam pertarungan antara raja. Hanya satu orang yang tertinggal, dan orang itu berbalik dan berdiri di samping Zhao Feng. Haur, ekspresi Yu Xingchen berubah secara dramatis, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Hanya dua keajaiban dan tiga raja yang tertinggal di Aula. Bang, pelepasan kekuatan luar biasa mengubah Aula menjadi berantakan, dan gelombang kejut mengirim eselon atas dengan cepat mundur, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang. Tiga pancaran kekuatan luar biasa melayang di udara, dan mereka semua marah. Yu Tianhao. Zhao Feng tidak peduli dengan ketiga raja dan malah menatap Yu Tianhao. Zhao Feng, jangan anggap aku menyeretmu ke bawah. Saya dapat menangani satu raja tanpa terlalu banyak kesulitan, kata Yu Tianhao tanpa emosi dan memancarkan niat raja setengah langkah saat garis darah pertempuran surga yang tak tertandingi terbuka, menyebabkan niat bertarungnya mencapai tingkat raja alam dewa kekosongan. Zhao Feng, apa yang kamu inginkan? Kata Sein Bibi Moon Godes dengan sedih. Saya sudah mengatakan bahwa Istana Setan Bulan harus memberikan penjelasan kepada Benua Bunga Azure atau Istana Setan Bulan akan dipindahkan dari Laut Chang. Nada suara Zhao Feng menjadi semakin dingin. Zhao Feng, jangan sombong. Raja Dao Iblis meraung saat kekuatan luar biasa miliknya menghantam Zhao Feng. Langit tampaknya diwarnai dengan api hitam merah, dan dimensi spasial yang kacau mulai muncul. Huff. Zhao Feng mencibir dingin saat niatnya melewati langit dan bumi. Ledakan, kekuatan luar biasa yang dibentuk oleh Raja Iblis Dao bertindak seolah-olah terkena petir kesengsaraan dan langsung dihancurkan. Niat tak tertandingi yang tampaknya menguasai langit menabrak Raja Dao Iblis. Wah, Raja Dao Iblis langsung memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya mengutih. Niat Kaisar, seru Sein Aon Moon Godes dan kerangka emas. Zhao Feng kemudian maju selangkah dan perlahan mengangkat tangannya. Bam, ledakan, ledakan. Langit tampak bergetar saat gelombang petir yang menakutkan bisa terlihat samar-samar di udara. Aura petir kesengsaraan dewa yang abadi dan abadi membuat jiwa ketiga Raja bergetar. Celepuk. Demonic Dao King of the Moon Demon Palace jatuh dari langit dan berlutut di tanah. Kaisar Zhao Feng, tolong maafkan kami. Dalam sekejap, Dewi Bulan Suci Bibi dan teman-temannya sepertinya jatuh ke dalam jurang dan mulai memohon. 760. Pemimpin Divisi Skeletal vs Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch. Kaisar Zhao Feng, tolong maafkan kami. Ekspresi Sein Moon Bibi Dewi berubah secara dramatis, dan kerangka emas jiwa Raja hampir terbang menjauh dari ketakutan. Niat Kaisar. Bagaimana? Ekspresi Raja Dao Iblis menjadi seputih kertas. Bekas hangus terbakar di sekujur tubuhnya, dan dia sepertinya telah kehilangan jiwanya. Zhuang Wanner tidak jauh darinya benar-benar tercengang. Hanya dalam satu atau dua napas pendek, kombinasi asli dari tiga raja telah hancur dan menyerah. Semua ini melampaui apa yang bisa dipahami Zhuang Wanner. Melihat ekspresi tanpa jiwa dari Grand Elder dan ekspresi terkejut dan hormat dari dua raja lainnya, Zhuang Wanner meragukan matanya sendiri. Apakah ketiganya masih merupakan Void God Realm Kings yang tidak terjangkau? Niat Kaisar. Hati Yu Tianhao bergetar. Dia baru saja berhasil memahami setengah langkah King Inten belum lama ini, dan Zhao Feng tepat di sebelahnya telah membentuk Emperor Inten. Begitu Inten Kaisar muncul, ketiga raja kehilangan keinginan mereka untuk bertarung dan mengaku kalah. Kaisar Zhao, jika ada hal lain yang Anda inginkan, Anda bisa memberitahu kami, Dewi Bibi Bulan Suci mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan penuh rasa hormat, tetapi mata Zhao Feng masih terpaku pada Raja Dao Iblis. Dari Istana Setan Bulan, tiga raja tahu dengan jelas betapa kuatnya Zhao Feng. Hanya niat saja yang telah melukai jiwa raja tingkat domain, dan mengangkat tangannya telah melukai tubuh Raja Iblis Dao. Tidak masalah apakah Zhao Feng memiliki kultivasi Kaisar atau tidak hanya dari metode sebelumnya, tiga raja tidak akan menjadi lawannya. Seberapa kuat seorang Kaisar, semua Raja Bajak Laut di seluruh Tanah Suci Bajak Laut 18 sudut ditekan oleh satu Kaisar Muyun, dan kekuatan pertempuran dari ketiga raja ini sama sekali tidak berada di dekat raja tingkat puncak dan tingkat domain dari Tanah Suci Bajak Laut. Kaisar Zhao, Istana Iblis Bulan akan membayar semua kerusakan pada benua bunga azure, dan saya mewakili Istana Iblis Bulan dalam menyampaikan permintaan maaf kami yang sebesar-besarnya, Raja Dao Iblis mengambil napas dalam-dalam dan setengah berlutut di tanah. Apakah dia hidup atau mati ada dalam satu pikiran? Tidak akan terlalu sulit bagi Zhao Feng untuk menghancurkan Istana Iblis Bulan, dan sekte spiritual Bulan Murni dan Istana Tebing Hitam tidak akan berani membantu. Itu lebih baik, Zhao Feng samar-samar menganggupkan kepalanya. Dia membutuhkan Istana Iblis Bulan untuk memberikan penjelasan tanpa melanggar kesepakatan yang dia buat. Mendengar itu, ketiga raja menghela nafas. Pada saat yang sama, penguasa aliansi suci melihat ke atas dan memiliki ekspresi yang sangat berwarna. Tiga raja di udara berlutut di depan Zhao Feng dan penuh ketakutan dan kepanikan. Siapa yang memiliki kontrak darah? Zhao Feng tiba-tiba berbicara, dan suaranya bergema di udara. Ia, Soverein Bai Yun Dao dari aliansi suci dengan cepat bereaksi dan menyerahkan kontrak darah kosong. Kontrak darah diciptakan oleh Heaven's Legacy Rache dan sangat langka. Hanya dalam situasi khusus seseorang akan menggunakan gulungan seperti itu. Kontrak darah. Ekspresi ketiga raja berubah. Zhao Feng mulai menulis persyaratannya pada kontrak darah kosong. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan ketiga raja menandatangani kontrak darah. Isinya seperti itu tiga raja dan tiga kekuatan di belakang mereka tidak untuk menyerang benua bunga azure, dan sebaliknya, jika benua bunga azure membutuhkan bantuan, mereka akan datang membantu dengan kemampuan terbaik mereka. Pada saat yang sama, Zhao Feng tidak akan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah dari tiga sekte, dan dia harus membantu mereka dengan kemampuan terbaiknya ketika ketiga sekte menghadapi bahaya. Kedua belah pihak perlu melakukan apa yang diminta oleh kontrak darah. Kenyataannya, ketika menandatangani kontrak darah ini, ketiga raja sebenarnya sangat gembira, tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika Zhao Feng menyelesaikan semuanya di benua bunga azure, dia akan menuju ke zona benua. Isi dari kontrak darah mengatakan, dengan kemampuan terbaiknya, tetapi jika Zhao Feng berada di zona benua, dia tidak bisa melakukan apa-apa jika ada masalah di sini. Setelah menandatangani kontrak darah, ketiga raja dengan cepat melarikan diri, lalu menandai benua bunga azure sebagai zona terlarang ketika mereka kembali ke Kepulauan Tianlu. Setengah bulan kemudian, ketiga raja menerima berita mengejutkan, seorang ahli bernama Kaisar Langit bermata kiri mengejar Kaisar kematian dan akhirnya membunuhnya setelah pertempuran yang mengerikan. Setelah mendengar berita ini, kulit kepala ketiga raja tergelitik. Tidak peduli seberapa bodohnya mereka, mereka yakin bahwa Kaisar Langit bermata kiri adalah Zhao Feng. Tiga raja tidak berani memiliki pikiran lain. Pada saat yang sama, dalam waktu setengah bulan ini, pertempuran dengan agama Iblis Bulan Merah akan segera berakhir. 50 persen dari agama telah diambil alih oleh pemimpin divisi kerangka sementara 50 persen lainnya telah dibunuh. Namun, tidak ada tanda-tanda Patriark Agama Iblis Bulan Merah bahkan setelah Agama Iblis Bulan Merah dihancurkan. Pemimpin divisi kerangka dan aliansi suci semuanya berusaha menemukan keberadaan Patriark Bulan Merah. Usaha mereka tidak sia-sia. Pada hari ini, di benua utara, seorang penguasa akhirnya menemukan jejak Patriark Agama Iblis Bulan Merah. Pemimpin divisi kerangka tiba secepat mungkin, dan para elit dari aliansi suci mulai menutup radius pencarian. Dekat gletser, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para ahli dari seluruh benua bunga azure mengepung semuanya dalam jarak 100 mil, dan yang terlemah dari mereka telah mencapai peringkat Tuhan Sejati. Patriark Agama Setan Bulan Merah, keluar dan mati. Patriark Agama Setan Bulan Merah, kami tahu Anda berada di bawah gletser. Setidaknya ada 20 penguasa di dekat gletser. Lebih dari setengah dari semua penguasa di benua bunga azure ada di sini. Pemimpin divisi kerangka ada di antara mereka, dan emosi kompleks melintas di matanya. Semua jejak dan jejak mengkonfirmasi bahwa Patriark Agama Setan Bulan Merah bersembunyi di sini. Sekelompok semut, Anda mencari kematian, suara serak dingin bergema di beberapa mil, dan cahaya berwarna merah tua langsung memenuhi udara. Ledakan, seluruh gletser hancur dan berubah menjadi hujan es yang menyapu beberapa ratus mil. Banyak ahli True Lord yang terluka akibat ledakan itu. Hanya penguasa yang nyaris tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Detik berikutnya, sosok dengan sayap berwarna darah muncul di udara. Dia memiliki bulan berwarna merah tua di dahinya dan menatap ke bawah dengan dingin. Dari jauh, sepertinya dia adalah iblis bersayap merah. Hati-hati, kultifasi Patriark Agama Setan Bulan Merah sangat dekat dengan alam dewa kekosongan. Para ahli di dekatnya semuanya memiliki ekspresi hati-hati. Mereka menghadapi penjahat paling terkenal di benua bunga azure selama beberapa ratus tahun terakhir. Patriark Agama Setan Bulan Merah tampak berusia 50-60 tahun, tetapi dia sangat tinggi, dan sayap di punggungnya membentang 20 yard. Matanya bersinar seperti bintang merah. Hati siapapun yang dia lihat bergetar. Pemimpin Divisi Yugu, beraninya kamu mengkhianatiku. Rasa dingin melintas di mata Patriark Agama Setan Bulan Merah ketika tatapannya mendarat di pemimpin Divisi Kerangka. Suara dingin kebencian membuat hati pemimpin Divisi Kerangka menjadi dingin. Ketenaran Patriark Agama Iblis Bulan Merah di dalam hatinya belum sepenuhnya terhapus dan, berdasarkan aura Patriark Agama Iblis Bulan Merah, bahkan jika dia belum mencapai alam dewa kekosongan, kekuatan pertempurannya hampir sebanding. Untuk Raja Biasa, dalam pertarungan satu lawan satu, peluang pemimpin Divisi Kerangka untuk menang rendah. Patriark, saya mohon Anda untuk menyerah. Jika memungkinkan, saya akan meminta guru untuk membiarkan Anda hidup. Kepala Divisi Kerangka itu menghela nafas. Tidak peduli apa, itu mengagumi Patriark Agama Setan Bulan Merah di masa lalu, tetapi sekarang mereka berada di sisi yang berlawanan. Pemimpin Divisi Kerangka tahu bahwa Zhao Feng memperhatikan tempat ini. Jika Patriark Agama Setan Bulan Merah melawan dan berhasil melarikan diri dari mereka, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Menguasai, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi budak orang lain. Patriark Agama Iblis Bulan Merah mencibir dingin ketika sayap di belakangnya mulai berkibar, dan dia berubah menjadi badai yang melintas di udara. Dia memilih untuk keluar dari sisi pemimpin Divisi Kerangka. Hanya kultivasi dan kekuatannya yang mendekati miliknya. Selama Patriark Agama Setan Bulan Merah mampu membunuh atau melukai pemimpin Divisi Kerangka, peluangnya untuk melarikan diri meningkat secara dramatis. Semuanya? Kembali, pemimpin Divisi Kerangka mencibir dingin saat bendera aray muncul di tangannya. Dalam sekejap, hanya pemimpin Divisi Kerangka dan Patriark Agama Iblis Bulan Merah yang tertinggal di udara. Sua, asap tebal muncul di udara dan memancarkan kekuatan kebencian dan kutukan yang mengerikan. Ada seratus pasang mata merah di antara asap. Seratus kutukan mayat. Kamu benar-benar mengambil tanah terlarang seratus kuburan. Patriark Agama Iblis Bulan Merah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan kutukan di dalam asap lebih dari seribu kali lebih kuat daripada saat kembali ke tanah terlarang seratus kuburan. Aura masing-masing mayat hantu terkutuk itu dekat dengan alam inti asal besar, dan hanya seratus pasang mata saja yang membuat jiwa Patriark Agama Setan Bulan Merah hancur. Patriark Agama Iblis Bulan Merah tercengang. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh pemimpin Divisi Kerangka. Namun, dia masih meremehkan kekuatan aray seratus mayat terkutuk. Itu telah menyerap esensi dari banyak raja dan beberapa ratus pembudidaya Origen Korilm. Sua, tangan putih mengerikan yang memancarkan aura kebencian terulur dari asap ke arah Patriark Agama Iblis Bulan Merah. Arg, Patriark Agama Iblis Bulan Merah menjerit saat tangan itu meraihnya. Sebuah adegan menakutkan terjadi. Tubuh Patriark Agama Setan Bulan Merah mulai layu dan membusuk. Hanya dalam beberapa saat, Patriark Agama Iblis Bulan Merah yang terkenal telah berubah menjadi genangan darah, dan jenazahnya diserap oleh aray terkutuklah seratus mayat. Si, para elit dari seluruh benua mengambil napas dingin, dan ketakutan dan kewaspadaan muncul di mata eselon atas aliansi suci. Para elit dari Agama Iblis Bulan Merah yang telah dikendalikan oleh pemimpin Divisi Kerangka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Sulit untuk membayangkan bahwa Patriark Agama Iblis Bulan Merah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali, dia langsung dilahap oleh susunan pemimpin Divisi Kerangka. Nama pemimpin Divisi Kerangka tersebar di seluruh benua setelah pertempuran ini. Setelah mengambil Ali Agama Iblis Bulan Merah, itu menjadi salah satu orang paling terlarang di benua bunga azure. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu bahwa pemimpin Divisi Kerangka hanyalah budak Zhao Feng. Kembali di Canopy Great Country, di Iron Blood Religion, gambar dari Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch berubah menjadi genangan darah dan air muncul di layar biru es. Patriarch Hong dan Timo tercengang dan tidak bisa tenang. Saya hampir melakukan segalanya di benua bunga azure, Zhao Feng melambaikan tangannya dan layar menghilang. Pertempuran 10 tahun, di Gurun Kosong di dalam Canopy Great Country, seorang pria dengan rambut hitam dan seorang pemuda dengan rambut ungu saling berhadapan. Pakaian mereka berdesir di terpa badai pasir. Zhao Feng, aku tidak menyangka bahwa perbedaan di antara kita setelah bertemu lagi akan begitu besar, tapi aku masih ingin bertarung, suara Yu Tianhao dalam, dan gelombang niat bertarung yang kuat muncul di matanya. Di bawah keadaan niat berperang ini, energi mental Yu Tianhao diperkuat, dan niat raja setengah langkahnya mulai meningkat. Menghadapi lawan seperti itu, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia mengagumi Yu Tianhao orang lain yang menghadapi seseorang dengan perbedaan seperti itu mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung. Yu Tianhao? 10 tahun belum berakhir, Zhao Feng tersenyum dan bersikap acuh-ta'acuh. Itu hanya sedikit lebih dari 7 tahun sejak taruhan, bukan 10 tahun. Saya akan menuju ke keluarga utama Yu di zona benua setelah ini, dan saya tidak tahu lama saya akan berada di sana. Karena kita berdua sudah ada di sini, sebaiknya kita bertarung. Yu Tianhao jelas tahu bahwa waktunya belum habis, tetapi kekuatan Zhao Feng memicu niat dan potensi pertempurannya. Zona benua, mata Zhao Feng berbinar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kedua aura mereka mulai memancar di dalam badai pasir. Kekuatan luar biasa melonjak dari tubuh Zhao Feng dan terhubung dengan langit dan bumi. Maksud kaisarnya memungkinkan dia untuk mencapai puncaknya. Hanya aura saja yang membuat Yu Tianhao merasa tidak bisa bernafas, tetapi niat bertarungnya menjadi lebih kuat. Raja setengah langkah lainnya mungkin bahkan tidak akan bisa berpikir untuk melawan, tetapi Yu Tianhao mampu menyalakan niat bertarungnya. Ada garis keturunan yang aneh dan kuat selain dari garis keturunan 10 ribu ras kuno. Zhao Feng menghela nafas. Huff. Garis keturunan 10 ribu ras kuno tidak memerintah tertinggi di Fan Universi. Setelah Anda mencapai zona benua, Anda akan tahu bahwa ada sesuatu yang disebut garis keturunan imperial Dao. Yu Tianhao mencibir dengan dingin. Garis keturunan kekaisaran Dao. Zhao Feng tahu tentang garis keturunan imperial Dao, tapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka karena garis keturunan imperial Dao adalah sesuatu dari setelah era kuno. Garis keturunan 10 ribu ras kuno menghadapi kepunahan dan semakin tidak murni sedangkan garis keturunan imperial Dao terus bersaing satu sama lain. Hanya yang kuat yang akan bertahan, suara Yu Tianhao penuh percaya diri. Semua orang tahu bahwa 10 ribu ras kuno berasal dari era kuno, tetapi hal-hal yang lebih tua tidak secara otomatis lebih kuat. Misalnya, delapan mata dewa agung hanya muncul setelah fan universe terbentuk. Delapan mata dewa besar terkait erat dengan era kuno, tetapi mereka relatif baru. Seiring berjalannya waktu, garis keturunan dari 10 ribu ras kuno menjadi semakin tidak murni sementara garis keturunan yang lebih baru terus berkembang. Garis keturunan heaven battle adalah garis keturunan imperial Dao, dan itu tidak lebih lemah dari garis keturunan 10 ribu ras kuno. Garis keturunan pertarungan surga yang tak tertandingi saya adalah elit bahkan di antara garis keturunan imperial Dao. Begitu dia selesai mengatakan ini, garis keturunan Yu Tianhao sepertinya mulai terbakar. Wu, Yu Tianhao tampaknya menduplikasi sebagai sosok misterius dan dingin muncul di belakangnya. Tindakan keduanya selaras satu sama lain, dan setiap gerakan dan napas Yu Tianhao mengandung niat pertempuran yang menakjubkan yang dapat menghancurkan semua kekuatan di sekitarnya. Ledakan, kekuatan luar biasa di dekatnya mulai bergetar, dan sebagian darinya bahkan robek. Pada saat ini, dewa perang tampaknya mengambil alih tubuh Yu Tianhao saat cahaya orangnya terang melesat ke langit. Jika itu adalah kekuatan luar biasa dari Raja Normal, itu mungkin akan didorong oleh kekuatan Yu Tianhao sepenuhnya. Kapak pertarungan surga, Yu Tianhao mengangkat tangannya, dan kapak orangnya terang menebas kekuatan luar biasa Zhao Feng dan menuju tubuhnya. Zhao Feng sedikit terkejut. Bahkan di bawah penindasannya, Yu Tianhao mampu menyalakan niat bertarungnya. Merusak, Zhao Feng perlahan mendorong telapak tangannya, dan sebuah kota ilusi muncul di udara. Bahkan niat bertarung Yu Tianhao bergetar. Bam! Tujuh tahun telah berlalu, dan kedua keajaiban itu bertarung satu sama lain sekali lagi, menciptakan badai yang menyapu lebih dari seratus mil. Dalam badai, seorang pria berambut hitam mengerang dan mundur beberapa langkah. Wajah Yu Tianhao pucat pasi, dan ada tanda berdarah pada dirinya. Niat Zhao Feng sangat menakutkan, dan dia bahkan telah menggabungkan domain ilusi ke dalamnya. Domain ilusi dapat membuat serangan berdasarkan Tao of Illusions. Hanya dari pertukaran pertama saja, Yu Tianhao terluka. Kamu menekan kultifasimu ke ranah raja setengah langkah. Mata Yu Tianhao berbinar. Dia menyadari sesuatu dalam pertukaran tadi. Jika Yuan sejati Zhao Feng berada di level raja, maka dia bisa saja melukai atau membunuh Yu Tianhao. Menekan, senyum pahit muncul di wajah Zhao Feng. Kultifasinya baru saja turun ke ranah raja setengah langkah. Pada kenyataannya, ketika dia menghadapi tiga raja sebelumnya, kultifasinya sudah berada di titik antara alam inti asal dan alam dewa kekosongan. Tentu saja, Zhao Feng masih memiliki jiwa tingkat kaisar setelah pembersihan petir kesengsaraan dewa. Itu masih sekuat kaisar normal, tetapi dia 30-40 persen lebih lemah daripada ketika dia bertarung melawan kaisar kematian. Melemahnya kekuatan hidup dan kultifasinya adalah yang tercepat. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia telah kehilangan 50 tahun umurnya, lebih dari setengah umur manusia normal. Dia tidak dapat mempengaruhi kata-kata kematian terkutuklah mereka adalah sesuatu yang telah melampaui hukum normal. Yu Tianhao? Aku bisa mengalahkanmu dalam tiga langkah bahkan dengan kultifasi raja setengah langkah, Zhao Feng segera menjadi tenang. Selama dia memiliki inten dan mata spiritual Tuhan, dia bisa pulih dengan sangat cepat seperti anak demigod. Dia bahkan bisa mengolah kembali tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin lima elemen yang lebih kuat selama dia berurusan dengan kata-kata kematian terkutuklah. Tiga gerakan Kalau begitu mari kita selesaikan dalam tiga langkah. Niat pertempuran Yu Tianhao melonjak sekali lagi dan menjadi lebih kuat meskipun dia terluka. Garis keturunannya tampak mendidih, dan sosok di belakangnya bertambah besar. Tak tertandingi di bawah langit, Yu Tianhao mengirimkan telapak tangan yang bersinar seterang matahari, dan kekuatannya sebanding dengan raja tingkat domain. Niat menakutkan tampaknya terwujud dari serangan itu, dan itu bisa mengguncang jiwa dan hati seseorang. Kekuatan pertempurannya telah meningkat ke tingkat lain, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, tapi dia tidak takut. Dia mengirimkan pukulan normal, dan kali ini, dia menggabungkan domain labirin ilusi dan domain es mistik pada saat yang bersamaan. Peng bom. Bentrokan itu langsung menciptakan lapisan es dingin di sekitar segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil. Bam! Yu Tianhao terbang keluar, dan lapisan es menutupi tubuhnya. Darah yang keluar dari mulutnya langsung membeku. Langkah ketiga, Yu Tianhao menggertakan giginya saat gambar di belakangnya melepaskan cahaya cemerlang yang sepertinya melahap langit dan bumi. Niat energi mentalnya sebanding dengan raja tingkat puncak. Saat ini, kekuatan pertempuran Yu Tianhao sebanding dengan raja tingkat puncak. Sudah berakhir, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat tiga domain spasialnya bertumpuk satu sama lain. Ledakan, gurun tempat mereka bertarung berguncang, dan sebuah jurang muncul di tanah. Wah, gambar di belakang punggung Yu Tianhao langsung hancur, dan wajahnya memutih. Celepuk, tubuhnya jatuh ke tanah dan dia pingsan. Yu Tianhao, aku tidak menyangka kamu akan mampu membentuk King Inten yang lengkap dalam tiga gerakan terakhir, gumam Zhao Feng. Divine Sense-nya memindai Yu Tianhao dan menemukan bahwa kondisinya mirip dengan ketika mereka bertarung terakhir kali. Garis darah pertarungan surga yang tak tertandingi dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang secara terus-menerus, tetapi mereka akan membayar harga setelah menggunakannya. Sederhananya, dia menggunakan energinya secara berlebihan. Sua, dengan pikiran, Zhao Feng mengirim Yu Tianhao beberapa ratus mil jauhnya. Suara mendesing. Soverein Yu Xinchen terbang di udara dan menangkap Yu Tianhao. Zhao Feng, aku akan mengingat ini di hatiku. Yu Xinchen membungkuk ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum dan mengangguk saat dia meninggalkan gurun dan menuju markas utama agama darah besi. Yu Xinchen telah menemukan Zhao Feng sebelum pertempuran. Tidak ada keraguan siapa yang akan menang, jadi Zhao Feng telah menyetujui permintaan Yu Xinchen untuk bersikap mudah dan tidak melukai Yu Tianhao dengan parah sambil juga memicu garis darah pertempuran surga yang tak tertandingi. Kenyataan membuktikan bahwa, bahkan dengan kultifasi raja setengah langkah, Zhao Feng dapat dengan mudah mengalahkan raja. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng kembali ke markas besar agama darah besi. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu muncul dan memeriksa orang-orang dengan rasa ingin tahu. Patriark Hong, Timo, pemimpin divisi kerangka, dan kawan-kawan semuanya hadir. Tuan, istana bulan merah yang saya buat telah menjadi kekuatan nomor satu di benua bunga azure, dan itu akan melindungi keseimbangan benua bunga azure, pemimpin divisi kerangka melaporkan. Setengah dari Scarlet Moon Demonic Religion telah diambil alih oleh Scarlet Moon Palace sementara setengah lainnya terbunuh, tetapi meskipun jumlahnya lebih sedikit, kekuatan Scarlet Moon Palace melampaui Scarlet Moon Demonic Religion pada puncaknya. Arai terkutuk mayat hantu saja bisa membunuh raja. Pemimpin divisi kerangka, perintah Zhao Feng, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjaga benua bunga azure. Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda setelah istana bulan merah stabil. Menguasai? Mendengar itu, pemimpin divisi kerangka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kegembiraan. Setelah menemani Zhao Feng selama bertahun-tahun, itu telah meningkat secara dramatis, tetapi tidak pernah diharapkan suatu hari nanti akan gratis. Zhao Feng melakukan ini karena pertimbangan untuk dirinya sendiri. Pemimpin divisi kerangka dan arai terkutuk mayat hantu telah mencapai akhir dari potensi mereka. Yang pertama paling banyak bisa menjadi raja, dan tidak peduli seberapa kuat arai terkutuk mayat hantu, itu tidak bisa benar-benar mengancam kaisar. Zhao Feng mengincar zona benua dan orang-orang di atas kaisar dengan demikian, lebih baik meninggalkan pemimpin divisi kerangka di benua bunga azure dan membiarkannya berkultivasi dengan sendirinya. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhao Feng bangkit dan bersiap untuk meninggalkan benua bunga azure, tetapi dia memberi pemimpin divisi kerangka satu tugas lagi. Anak demigot telah lolos dari kendaliku dan pasti bersembunyi di beberapa sudut kultivasi. Anda harus mengawasi keberadaannya setelah saya pergi, kata Zhao Feng dengan sungguh-sungguh. Saat ini, anak demigot pasti akan takut pada Zhao Feng dan tidak berani muncul, tetapi Zhao Feng tidak punya waktu atau energi untuk mengejar anak demigot. Selain itu, keduanya belum mencapai tingkat di mana salah satu dari mereka harus mati. Melarikan diri dari shell. Pada hari ini, busur petir memasuki lautan tanpa batas. Suara mendesing. Seorang pemuda berambut ungu melayang di udara, dan seekor kucing kecil abu-abu perak duduk di bahunya. Dia memberikan pandangan terakhir yang dalam ke arah benua bunga azure sebelum sayap merah terbentuk di belakang punggungnya saat dia menuju keluar. Manusia dan kucing itu jelas adalah Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Ketika kultifasinya turun ke ranah raja setengah langkah, Zhao Feng menemukan bahwa semua aspeknya melemah lebih cepat dari sebelumnya. Void God Realm Kings memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap kata-kata kematian terkutuklah. Dengan kata lain, jika seorang kultifator Ascended Realm terkena kata-kata kematian terkutuklah, mereka akan segera berubah menjadi tumpukan tulang putih. Ini membuat Zhao Feng merasakan urgensi. Saya harus pergi ke zona benua sementara saya masih memiliki kekuatan, gumam Zhao Feng. Sage telah memberitahunya tiga cara untuk menyelesaikan kata-kata kematian terkutuklah, dan metode ketiga membutuhkan harga yang mahal. Dua yang pertama tidak terlalu realistis, tetapi mereka bahkan hanya mungkin di zona benua. Selain itu, dia juga ingin pergi ke sana untuk menemukan Duan Mu King dan Zhao Yufei. Karena semua itu, Zhao Feng harus pergi ke zona benua. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng mencapai istana spiritual Lautan Kekosongan di zona Kepulauan Hijau Azure. Benua Bunga Azure berada di dalam zona Kepulauan Hijau Azure, dan di sebelahnya adalah Kepulauan Tianlu. Orang normal tidak akan memiliki hak untuk menggunakan susunan teleportasi, tetapi Zhao Feng adalah murid dari klan suci sejati mistik bintang tiga, dan dia juga akan memiliki hak untuk melakukannya jika dia melepaskan maksud Kaisar, penguasa yang kuat. Dunia ini, tentu saja, menggunakan susunan teleportasi menghabiskan banyak batu kristal primal, dan jaraknya terbatas. Dia hanya bisa berteleportasi ke istana spiritual Lautan Void terdekat. Hanya setelah beberapa teleportasi, Zhao Feng mencapai tanah suci bela diri sejati. Setelah mencapai tanah suci bela diri sejati, tatapan Zhao Feng mau tidak mau beralih ke 10 ribu puncak suci kuno. Arai teleportasi zona spiritual dan banyak warisan baik besar maupun kecil berada di 10 ribu puncak suci kuno. Zhao Feng curiga apakah anak demigot punya cara untuk memasuki taman demigot yang terlupakan. Bagaimanapun, anak demigot memiliki niat demigot. Tentu saja, bahkan jika Zhao Feng bisa memastikan bahwa anak demigot bersembunyi di taman demigot yang terlupakan, Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Feng tidak tinggal lama di tanah suci bela diri sejati. Dia segera menggunakan arai teleportasi zona spiritual untuk mencapai tanah suci mimpi mengambang. Ada tiga zona spiritual di Lautan Chang, dan perbatasan tanah suci mimpi terapung paling dekat dengan Laut Nanlin. Sebuah peta muncul di benak Zhao Feng. Laut Nanlin dekat dengan bagian selatan zona benua, sedangkan Lautan Chang lebih jauh dan di luar jangkauan dinasti Lord. Ini berarti, selama Zhao Feng memasuki Laut Nanlin, dia akan berada di perbatasan zona benua, di mana kekuatan dinasti Lord akan lebih kuat. Zhao Feng menggunakan arai teleportasi zona spiritual dan mencapai tepi zona spiritual mimpi mengambang. Zhao Feng kehabisan batu kristal primal, jadi dia meminta beberapa kepada Kaisar Zimu. Ketika dia bertemu Kaisar Zimu, Zhao Feng menyembunyikan auranya tetapi tidak menyembunyikan maksud Kaisarnya. Kaisar Zimu tidak terlalu memikirkannya, dan karena dia ingin membangun hubungan yang baik dengan Zhao Feng, dia jelas memberinya banyak batu kristal primal. Kaisar Zhao, nama Kaisar Langit Bermata Kiri di Laut Chang dapat membuat dewa dan hantu mundur. Bahkan dewa suci alam cahaya mistik mewas padaimu, Kaisar Zimu dipenuhi dengan rasa hormat, tetapi dia tidak tahu bahwa kultifasi Zhao Feng telah jatuh kembali ke alam inti asal besar. Zhao Feng tidak tinggal terlalu lama dengan Kaisar Zimu. Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa hal mendesak yang perlu dia tangani, lalu dengan cepat pergi. Suatu hari, Zhao Feng muncul di Istana Spiritual Lautan Void terjauh dari zona spiritual mimpi mengambang. Zona spiritual Lautan Void biasanya digunakan di dalam lautan tanpa batas. Rupanya, ini adalah perintah dari dinasti Lord setelah mereka menaklukkan benua dan laut di sekitarnya. Namun, dinasti Lord pada dasarnya kehilangan kendali atas Lautan Chang dan hanya memiliki sedikit kekuatan di Laut Nanlin. Sumber daya Laut Nanlin melampaui Lautan Chang, dan memiliki empat tanah suci zona spiritual. Perjalanan dari Laut Nanlin ke zona benua panjang, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Setelah kultivasinya turun ke alam inti asal, kekuatan jiwanya mulai melemah lebih cepat. Jiwanya masih di tahap tengah dari alam dewa kekosongan, tapi itu jauh lebih lemah dari puncaknya. Jika jiwaku turun ke alam inti asal, niat Kaisarku kemungkinan besar akan tertidur, Zhao Feng menjadi semakin tidak sabar. Kaisar Inten didasarkan pada jiwa. Jika kekuatan jiwa seseorang tidak cukup kuat, maka Kaisar Inten akan tertidur dan baru mulai bangkit kembali ketika jiwa menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, Inten didasarkan pada pemahaman dan pemahaman, tetapi itu masih membutuhkan bahan bakar. Kata-kata kematian terkutuklah tidak dapat memengaruhi pemahaman seseorang, jadi Kaisar Inten tidak akan hilang, tetapi itu tidak dapat berfungsi tanpa kekuatan jiwa yang cukup. Zhao Feng terus menggunakan istana spiritual Lautan Void setelah mencapai Laut Nanlin. Selama dia masih memiliki maksud Kaisar, para penguasa istana akan memberinya wajah. Banyak penguasa istana adalah raja, kemajuan kultivasi di sini sedikit lebih kuat daripada Laut Chang. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng melewati tanah suci zona spiritual di Laut Nanlin, dan sebagian dari niatnya disegel, meninggalkannya hanya dengan niat raja. Kekuatan jiwanya akhirnya turun. Namun, raja masih cukup kuat bahkan di Laut Nanlin. Para penguasa istana biasanya mengizinkannya lewat setelah melihat raja yang begitu muda. Pelemahan kultivasi dan jiwa saya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Zhao Feng merasa serius dan menduga bahwa kultivasinya akan turun ke alam roh sejati bahkan sebelum dia mencapai zona benua. Begitu dia mencapai alam roh sejati, tingkat melemahnya akan menjadi beberapa kali lebih cepat. Ini berarti bahwa Zhao Feng harus membuat beberapa persiapan. Di dalam Laut Jiwa Ungu, kekuatan jiwa Zhao Feng jauh lebih lemah dari masa lalu, dan Laut Jiwa telah menyusut menjadi hanya beberapa ratus meter. Namun, jalur menuju alam mimpi kuno tidak terpengaruh oleh kata-kata kematian terkutuklah. Selain itu, ada 800 simbol petir misterius yang memancarkan aura abadi dan abadi. Mata spiritual dewa dan petir kesengsaraan dewa adalah bagian yang tidak terpengaruh. Zhao Feng menghela nafas. Dengan mata spiritual Tuhannya, dia bisa melihat ada gumpalan darah hitam di bagian lain tubuhnya. Kekuatan gelap ini memengaruhi dimensi energi fisik dan mental, dan serangan jiwa tidak efektif melawannya. Sementara dia masih memiliki niat raja, Zhao Feng terus melakukan perjalanan ke depan. Dua bulan kemudian, busur petir redup mendarat di tanah. Penguasa alam inti asal di dekatnya sedikit penasaran ketika dia melewati penghalang. Alam roh sejati yang sangat sedikit dapat melewati penghalang. Seorang tetua di alam inti asal kecil terkejut. Tempat ini bukan zona benua, itu adalah zona pulau besar yang besar. Itu disebut zona pulau besar Tian Feng, dan memiliki lebih dari selusin zona pulau yang mirip dengan zona kepulauan Azure. Rupanya, zona pulau besar ini diperintah oleh seorang markes. Suara mendesing. Seorang penatua kurus seperti tongkat yang dikelilingi oleh petir angin memasuki zona pulau besar ini di Laut Nanlin. Penampilan tetua ini mirip dengan Zhao Feng. Miau Mia, seekor kucing kecil berwarna abu-abu keperakan berdiri di bahu si penatua dan mengayunkan cakarnya dengan penuh semangat. Kucing kecil pencuri, aku sudah seperti ini. Kenapa kamu begitu bersemangat? Zhao Feng berkata dengan nada tertekan. Lebih dari 95% dari umur dan kekuatan hidupnya telah hilang. Kultivasinya telah turun ke alam roh sejati, dan lebih dari 90% dari maksud kaisarnya tertidur. Sepertinya aku tidak akan bisa sampai ke zona benua tepat waktu. Saya harus memberikan segalanya, Zhao Feng menghela nafas. Untungnya, dia telah meletakkan cincin logam kuno dan beberapa harta ke dalam dimensi mata kirinya. Pergi, jiwa dan tubuh Zhao Feng terbakar menjadi tumpukan abu di tengah kobaran petir angin. Weng, pembakaran hidup dan jiwanya menciptakan gelombang energi yang kuat. Mata dewa meninggalkan tubuh. Mata berwarna ungu sempurna yang ada di antara dunia fisik dan mental memasuki daratan dengan kecepatan lebih cepat dari kaisar. Ledakan, kekuatan hidup Zhao Feng dan Yuan sejati benar-benar hancur. Kata-kata kematian terkutuklah menghilang bersama mereka. Suh, genangan darah hitam berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Mata spiritual dewa Zhao Feng dan petir kesengsaraan dewa tidak terpengaruh oleh kata-kata kematian terkutuklah. Jika tidak, bahkan jika dia menyerahkan tubuh fisiknya, dia tidak akan bisa lolos dari kata-kata kematian terkutuklah. Menggunakan metode ketiga untuk melarikan diri dari cangkangku akhirnya aku berhasil lolos dari kata-kata kematian terkutuklah. Zhao Feng menghela nafas. Indranya sangat kuat sejak mata Tuhannya meninggalkan tubuhnya, dan dia langsung memindai beberapa puluh ribu mil. Pada saat yang sama, di dalam hutan yang tenang. Kamu, kamu dari keluarga Yin. Seorang pemuda berwajah pucat memegang pedang patah dan nyaris tidak bisa mengangkat tubuhnya. Di sebelahnya ada tubuh sejenis harimau yang dulunya berada di alam roh sejati sebelum dibunuh. Zhao Feng, kamu adalah seorang jenius sekali dalam seribu tahun dari keluarga Zhao yang bergabung dengan 10 ribu klan suci, menerobos ke alam roh sejati pada usia 14 tahun. Ini adalah ancaman besar bagi keluarga Yin. He hei, jika bukan karena kamu memasuki hutan Wu Yu, kami tidak akan memiliki kesempatan ini. Beberapa sosok dengan topeng berkata dengan nada dingin dan sombong. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai True Lord Rang. Arg, pemuda bernama Zhao Feng berteriak saat dia dikirim terbang dengan satu telapak tangan dari pria bertopeng. Bos, bocah ini sudah mati. Tidak bagus, para murid dari 10 ribu klan suci akan datang. Seorang tetua memberi perintah untuk mundur. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, kilatan petir ungu melewati udara di atas hutan Wu Yu. Sebuah adegan yang luar biasa terjadi. Mata pemuda bernama Zhao Feng yang baru saja mati berubah menjadi ungu dan mengeluarkan niat yang kuat sebelum dengan cepat memudar. T.L. Not Zhao Feng yang mati disebut, bukan. Pingin dan pengucapan keduanya sama tetapi kata-katanya berbeda. Bagian utara zona pulau besar Tian Feng, keluarga Zhao dari daerah Yunling, Zhao Feng. Memori orang asing muncul di benak Zhao Feng. Pada saat ini, laut jiwa ungunya menyerap jiwa dan ingatan yang hancur. Secara kebetulan, nama dan pengucapan pemuda ini sama dengan nama Zhao Feng. Dengan kendali Zhao Feng atas mata spiritual dewa, dia berhasil menguasai tubuh dengan sangat cepat. Tidak baik, organ saya terluka parah, dan saya kehilangan banyak darah. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Meskipun dia telah mencuri tubuh ini, pemuda itu secara teknis sudah mati. Setidaknya Zhao Feng tidak akan merasa bersalah. Jika dia tidak datang, pemuda bernama Zhao Feng ini pasti sudah mati. Dia mulai mengedarkan sisa sepersepuluh dari niatnya, membekukan luka dan menyalakan kembali kekuatan hidup di dalam tubuh ini. Meskipun Zhao Feng mati, tubuhnya tidak hancur, jadi prosesnya relatif lancar. Zhao Feng tidak ingin mencari tubuh lain karena tubuh ini cocok. Dia perlu mengkonfirmasi satu hal penting. Hu, untungnya, kata-kata kematian terkutuklah telah menghilang. Zhao Feng menghela nafas. Melarikan diri dari cangkangnya berarti dia hanya bisa melindungi mata spiritual Tuhannya. Tempat-tempat yang tersisa, termasuk jiwa dan tubuhnya, terkikis oleh kata-kata kematian terkutuklah. Ada tiga jenis kebangkitan. Yang pertama adalah mencuri tubuh. Metode ini relatif sederhana, tetapi agak berisiko. Yang kedua adalah bangkit dari darah, seperti yang dilakukan oleh demigod. Ini membutuhkan jiwa dan niat yang cukup kuat. Yang ketiga adalah kelahiran kembali melalui samsara. Spesifiknya tidak dapat dikendalikan sulit untuk mengatakan apakah seseorang akan mendapatkan kembali ingatan mereka. Jika mereka beruntung, mereka akan terlahir kembali sebagai seseorang dengan garis keturunan 10.000 ras kuno atau murid dari negara adidaya. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan terlahir kembali sebagai guk-guk atau babi. Namun, jika metode ketiga dapat dikendalikan, itu akan menjadi sempurna. Dibandingkan dengan dua lainnya, metode yang digunakan Zhao Feng kurang terampil, tetapi itu adalah satu-satunya metode yang bisa diatrapkan. Zhao Feng tidak tahu bagaimana cara bangkit dari darah bahkan kaisar kematian mungkin tidak bisa melakukannya. Demigot anak telah mencapai penguasaan yang tinggi dari tubuh suci kun emas di puncaknya, dan dia akhirnya mampu menumbuhkan kemampuan untuk bangkit kembali dari darah. Lebih jauh lagi, bangkit dari darah tidak cocok untuk Zhao Feng karena tubuh fisiknya tidak mampu menghentikan kata-kata kematian terkutuklah. Jika dia dihidupkan kembali dari darah, kekuatan kata-kata kematian terkutuklah akan muncul lagi juga. Adapun kelahiran kembali melalui samsara, bahkan jika dia tahu caranya, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Metode mencuri tubuh yang paling tidak terampil paling cocok untuk Zhao Feng Tubuh ini sangat mudah dan baru saja menembus ke alam roh sejati. Ini sangat cocok untukku, Zhao Feng memeriksa tubuhnya dan merasa puas. Jika targetnya terlalu kuat, itu tidak cocok untuk Zhao Feng. Bukannya dia tidak ingin mengambil alih target yang kuat, hanya saja dia telah menyerahkan lebih dari 90 persen kekuatan jiwanya untuk menghentikan kata-kata kematian terkutuklah dan melepaskan tubuh fisiknya. Dengan hanya tersisa kurang dari 10 persen dari jiwanya, dia tidak bisa mencuri tubuh di alam dewa kekosongan. Bahkan seseorang di alam inti asal bisa berjuang, tetapi dia dapat dengan mudah mengambil alih seseorang di alam roh sejati. Selain itu, pemilik tubuh ini baru saja meninggal dan menyelamatkan Zhao Feng dari banyak masalah. Pada saat ini, Zhao Feng menghela nafas panjang. Kata-kata kematian terkutuklah telah dibubarkan, dan tubuh ini jauh lebih berbakat daripada yang dia miliki sebelumnya. Sangat cocok untuk mengolah tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin lima elemen. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa garis keturunan mistik Ice Skalet Rache telah hilang, tetapi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Zhao Feng kemudian mulai mencerna ingatan tubuh ini. Pemilik asli tubuh ini, Zhao Feng, berasal dari keluarga tingkat menengah di daerah Yunling. Keluarga Zhao dan keluarga Yin dari pegunungan Yunling sangat bersaing satu sama lain, dan ada perseteruan di antara mereka. Zhao Feng adalah jenius sekali dalam seribu tahun dari keluarga Zhao, dan dia berhasil lulus ujian dan berhasil memasuki 10.000 klan suci setengah tahun yang lalu. 10.000 klan suci pernah menjadi negara adidaya bintang 3 dan, meskipun telah turun menjadi bintang 2 sekarang, ia memiliki fondasi yang kuat dan jauh lebih kuat daripada beberapa sekte bintang 2 di tanah suci bela diri sejati. Ini jelas membuat keluarga Yin waspada dan gelisah, tapi untungnya, Zhao Feng pergi misi dengan beberapa murid lain dan, karena sifatnya yang kesepian dan hubungan yang tidak terlalu baik dengan murid lain, dia pergi sendirian, memberikan keluarga Yin sebuah kesempatan. Menarik tubuh ini memiliki bakat tubuh roh bumi tingkat tinggi, dan dia memiliki semacam garis keturunan, tetapi kedua orang tuanya meninggal ketika dia masih muda dan dia hanya tinggal bersama kakeknya. Zhao Feng menggali lebih jauh dan menemukan informasi yang lebih berguna, termasuk fakta bahwa ia memiliki tunangan yang tampaknya berasal dari keluarga yang kuat. Dapat dikatakan bahwa pemuda ini membawa harapan keluarga Zhao. Karena aku mewarisi tubuh ini, maka aku akan memenuhi keinginanmu sejak kamu masih hidup. Tentu saja, semuanya kecuali tunangan, senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Penampilan pemuda ini relatif tampan itu melampaui tubuh sebelumnya. Satu-satunya masalah adalah sikapnya dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara terbang muncul tepat pada saat ini. Saudara bela diri junior Zhao Feng. Saudara bela diri junior Zhao tampaknya terluka parah. Suster bela diri junior Wan, cepat bantu dia. Sebanyak enam murid yang terdiri dari laki-laki dan perempuan muncul. Yang terlemah dari mereka telah mencapai alam roh sejati. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang memiliki ekspresi aneh. Dia adalah pemimpin kelompok kali ini, dan dia telah mencapai True Lord Rang. Zhao Feng berbaring di tanah sementara seorang gadis pendiam dan baik dengan warna biru menggunakan keterampilan air untuk menyembuhkannya. Informasi mengenai murid-murid ini muncul di benaknya. Pemuda terkemuka disebut senior martial brother Guang. Nama lengkapnya adalah Guang Tian, dan dia cukup populer. Gadis pendiam berbaju biru bernama Wan Rong, dan kultifasinya telah mencapai True Mystic Rank. Di antara grup, Zhao Feng memiliki kultifasi terendah. Ini karena dia adalah yang termuda dan telah bergabung dengan klan untuk waktu yang paling singkat. Sepuluh murid inti besar dalam ingatannya semuanya telah mencapai alam inti asal, dan dua atau tiga berada di alam inti asal besar. Sepuluh ribu murid klan suci diberi peringkat seperti itu murid luar, murid tengah, dan murid inti. Murid-murid saat ini semuanya setidaknya murid inti. Ini benar-benar aneh. Junior martial brother Zhao telah terluka parah, tetapi entah bagaimana dia selamat, gadis berbaju biru itu terkejut. Hati Zhao Feng telah terluka parah, tapi entah bagaimana dia membeku dan tidak kehilangan darah. Suster bela diri senior Wan memberi Zhao Feng pil spiritual yang berharga. Zhao Feng diam-diam mengedarkan niatnya dan menyebarkan energi dari obat kebagian yang terluka parah. Beberapa saat kemudian, luka Zhao Feng entah bagaimana sebagian besar sudah sembuh. Selesai, Zhao Feng menepuk debu dari tubuhnya, lalu berdiri dan melihat sekeliling. Suster bela diri senior Wan yang baik tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. Zhao Feng di depannya saat ini memberinya perasaan aneh, dan alis senior martial brother guang terkunci bersama saat rasa dingin melintas di matanya. Saudara bela diri junior Zhao, jika kamu pergi sendirian setiap saat, suatu hari, kamu tidak akan seberuntung itu. Kakak bela diri senior guang tidak bertanya bagaimana Zhao Feng terluka. Ada binatang rilem spirit sejati di sebelah Zhao Feng, jadi secara logis, mereka berpikir bahwa Zhao Feng terluka parah karena bertarung dengannya. Hanya suster bela diri senior Wan, yang bertanggung jawab untuk penyembuhan, yang melihat ada sesuatu yang salah. Sementara mereka berbicara, kakak bela diri senior guang banyak menyalahkan Zhao Feng. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sedikit rasa dingin dan jijik di matanya. Dengan kemampuan analisis dan inspeksinya, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa saudara bela diri senior guang ini pasti terkait dengan penyergapan dari keluarga Yin. Saat mereka dalam misi, senior martial brother guang dan Zhao Feng berdebat, dan Zhao Feng yang dingin dan penyendiri memutuskan untuk bepergian sendiri. Namun, menurut apa yang diketahui Zhao Feng, saudara bela diri senior guang selalu pandai berteman, dan tiba-tiba keluarga Yin menyergapnya begitu dia berpisah dari kelompok. Jika bukan karena fakta bahwa senior martial sister Wan tidak mau melihat Zhao Feng benar-benar bepergian sendirian, mereka tidak akan menemukan tubuhnya. Kakak bela diri senior Wan, aku berhutang budi padamu. Zhao Feng tidak peduli dengan kakak bela diri senior guang. Dia hanya tersenyum dan menganggup ke arah senior martial sister Wan. Kamu, tidak tahu apa yang baik untukmu. Saudara bela diri senior guang meraung. Miau Mia, tepat pada saat ini, seekor kucing kecil berwarna abu-abu keperakan melompat dari satu sisi pohon. Kucing yang lucu. Cinta muncul di mata senior martial sister Wan. Kucing kecil itu memiliki sikap arogan dan sombong, dan bola matanya seperti mutiara hitam. Tampaknya sangat cerdas. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu mendarat di bahu Zhao Feng dan menyenggol Zhao Feng. Kucing pencuri kecil, Zhao Feng mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh bulunya dengan gembira. Manusia bisa eksis dalam berbagai bentuk, dan mereka yang bertubuh manusia mungkin sebenarnya bukan manusia. Namun, jiwa adalah inti sejati tubuh fisik hanyalah kulit. Khusus untuk Zhao Feng dan kaisar kematian, yang menghususkan diri dalam jiwa, jiwa adalah sumber sejati mereka. Bahkan setelah mencuri tubuh, Zhao Feng masih Zhao Feng. Kucing kecil pencuri itu masih menemaninya. Kucing ini, saudara bela diri senior Guang, saudara bela diri senior Wan, dan teman-temannya terkejut. Pada saat ini, Zhao Feng memiliki aura yang tak terlukiskan tentang dirinya. Saya lupa memberitahu Anda semua yang baru saja saya bawa pada kucing peliharaan dari hutan wuyu belum lama ini. Tambah Zhao Feng. Senior Marsial Brother Guang dan perusahaan tidak mengatakan apa-apa. Seekor kucing sekecil ini tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Hanya Zhao Feng dengan sikapnya yang dingin dan kesepian atau seorang wanita yang akan memilih hewan peliharaan yang tampak imut tapi lemah. Setelah mengatakan itu, manusia dan kucing mulai berjalan menuju kedalaman hutan wuyu. Zhao Feng, apa yang kamu lakukan? Saudara bela diri senior Guang meraung. Saya akan bertindak sendiri, kata Zhao Feng samar dan bahkan tidak berbalik. Saudara bela diri junior Zhao, kedalaman hutan wuyu memiliki penguasa. Bepergian sendirian sangat berbahaya, Senior Marsial Sister Wan tidak bisa tidak berkata, dan Senior Marsial Brother Guang dan rekan-rekannya penuh dengan penghinaan dan bertindak seolah-olah mereka sedang melihat orang yang terbelakang. Orang ini hampir saja mati karena dia bepergian sendirian dan dia masih tidak berubah. Seorang murid berbaju biru mencibir dingin. Junior Marsial Brother Zhao, jika Anda benar-benar ingin bepergian sendiri, itu bukan salah saya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas klan dan mati di sini, itu tidak ada hubungannya dengan saya, Saudara bela diri senior Guang tertawa dingin dan berkata. Bahkan jika Zhao Feng bisa bertahan, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas sendirian dan kemungkinan besar akan dihukum ketika dia kembali. Namun, manusia dan kucing bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa dan terus menuju ke kedalaman hutan wuyu. Suster bela diri senior Wan yang pendiam dan baik melihat sosok yang pergi dan merasa konyol. Dia entah bagaimana merasa bahwa sosok ini sangat misterius dan menawan. Burung yinming, manusia dan kucing menuju ke kedalaman hutan wuyu. Zhao Feng punya rencananya sendiri, dan dia cenderung tidak curiga jika dia bertindak sendiri. Lagi pula, itu cocok dengan sikap asli tubuh. Selain itu, Zhao Feng juga ingin menguji berapa banyak kekuatan tempur yang masih tersisa. Dia terlalu meremehkan untuk menyerang mereka yang berada di bawah alam roh sejati, tetapi masih ada sejumlah kecil binatang buas yang menyerang Zhao Feng. Retakan, ledakan, pohon-pohon di dekatnya patah oleh gelombang besar kekuatan. Seekor sapi Yao yang menyala menyerang Zhao Feng. Binatang buas yang baru saja mencapai alam roh sejati. Zhao Feng bahkan tidak melihatnya. Dia menggesekkan tangannya, mengirimkan pedang menyala berwarna merah samar yang terbuat dari truyuan ke udara. Suara mendesing. Tubuh besar sapi itu langsung terbelah menjadi dua dan mati. Setelah menghabisi sapi itu, Zhao Feng berjalan dengan mantap menuju hutan wuyu. Rupanya, ada beberapa binatang origin kor rilem yang relatif cerdas di kedalaman hutan wuyu. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa sosok bertopeng dengan cepat mendekat. Kekuatan sapi yang menyala ini bahkan lebih kuat dari yang lain pada peringkat yang sama, namun itu terbunuh dalam satu pukulan, mata sesepuh terkemuka berbinar. Dengan cedera yang baru saja distabilkan bocah itu, bagaimana dia bisa melakukan ini? Tidak mungkin melakukan ini tanpa kekuatan pertempuran dari peringkat tuan sejati. Laki-laki bertopeng berdiskusi dengan nada rendah. Mereka dapat mengecualikan Zhao Feng sebagai orang yang melakukan ini, dan luka yang diderita sapi yang menyala itu berasal dari elemen api. Seharusnya orang lain yang setidaknya berada di True Lord Rang, kata tetua terkemuka dengan percaya diri, dan yang lainnya bingung. Orang yang melakukan ini bahkan tidak repot-repot mengambil mayat sapi yang menyala ini. Pikirkan tentang itu, tubuh sapi yang menyala, terutama darah dan jantungnya, bermanfaat bagi mereka yang mengolah elemen api, sesepuh itu tersenyum dan berkata. Mendengar itu, yang lain semua setuju. Memang, jika Zhao Feng telah melakukan ini, dia pasti tidak akan mengabaikan tubuh sapi yang menyala itu begitu saja. Ikuti dia, laki-laki bertopeng mengikuti jejak dan mengejar Zhao Feng. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, manusia dan kucing mulai terlihat. Tidak ada orang di sekitar, serang. Sebanyak lima pria bertopeng yang dipimpin oleh tetua melompat ke Zhao Feng. Seolah merasakan sesuatu, Zhao Feng berbalik dan tersenyum pada mereka. Senyuman itu, sesepuh tiba-tiba merasa dingin dan gelisah. Meskipun penampilan pemuda di depan mereka sama dengan Zhao Feng, perasaan yang dia berikan seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Hahaha, bocah? Aku tidak berharap kamu selamat, tapi sayangnya, tidak ada keberuntungan yang menunggumu. Laki-laki bertopeng tertawa. Mereka baru saja mengalahkan pemuda ini dalam satu inci dari hidupnya sebelumnya, jadi mereka sangat percaya diri. Bertahan hidup, bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya belum mati? Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh saat dia perlahan mengangkat tangannya. Su, tanda seru. Beberapa bilah yang menyala menebas udara di samping dengungan petir. Hati-hati, ekspresi tetua terkemuka berubah secara dramatis. Namun, serangan Zhao Feng terlalu cepat, dan mereka berpikir bahwa kekuatannya masih sama seperti sebelumnya. Arg, ceritan terdengar saat lima pria bertopeng True Human dan True Mystic Rang terbelah menjadi dua atau dibakar. Kamu, kamu bukan Zhao Feng. Tetua terkemuka berseru. Kekuatan seperti itu setidaknya telah mencapai True Lord Rang. Zhao Feng pasti tidak memiliki pemahaman seperti itu. Katakan, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak mati? Zhao Feng berjalan dengan percaya diri menuju sesepuh, yang menjadi marah berat, bahkan jika kekuatanmu telah mencapai True Lord Rang, itu hanya setara denganku. Setelah mengatakan itu, pedang tua yang patah muncul di tangannya dan mengirimkan gelombang cahaya kemasan ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pohon-pohon di dekatnya langsung berubah menjadi abu. Hem, itu adalah senjata kelas bumi yang rusak yang digunakan oleh penguasa sebelumnya. Zhao Feng sedikit terkejut. Jelas sekali bahwa senjata ini adalah kartu tersembunyi si tetua. Penatua secara naluriah merasa bahwa Zhao Feng di depannya tidak sederhana. Huff, Zhao Feng mencibir dingin dan mengambil langkah maju saat niat yang tak tertandingi menembus langit. Ark, pedang patah itu jatuh ke tanah saat sesepuh itu meludahkan setegup darah. Wajahnya memutih, dan pikirannya terluka parah saat intent membatasi kekuatannya. Meskipun Zhao Feng hanya memiliki sepersepuluh dari niatnya yang tersisa, itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh True Lord Rang. Maksud, tetua tidak bisa mempercayainya. Niat lawan telah mencapai tingkat yang tidak bisa dia lihat. Sua, sebuah tangan memukul kepalanya. Teknik pencarian jiwa, kabut ungu berkabut muncul di mata kiri Zhao Feng. Tubuh sesepuh bergetar dan tidak bisa melakukan apapun terhadap intent dan kekuatan jiwa lawan. Seperti yang saya pikirkan, Zhao Feng mengambil kembali tangannya saat dia menerima jawabannya. Itu adalah Senior Marsial Brother Guang. Kematian Zhao Feng dari sebelumnya adalah karena Senior Marsial Brother Guang sengaja berdebat dengannya dan membuatnya bepergian sendirian. Kali ini juga terkait dengan Senior Marsial Brother Guang tetua ini adalah tetua tamu dari keluarga Yin. Guang Tian, gumam Zhao Feng nama Senior Marsial Brother Guang sebagai kilatan dingin melintas matanya. Karena dia telah dihidupkan kembali melalui tubuh ini, dia akan memenuhi keinginan Zhao Feng, dan dia akan membunuh orang-orang yang menyebabkan kematiannya. Namun, saudara bela diri Senior Guang adalah murid inti, dan tuannya adalah Raja Alam Dewa Kekosongan. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, 10 ribu klan suci dulunya adalah negara adidaya bintang tiga. Meskipun sekarang jauh lebih lemah, ada lebih dari selusin Raja dan beberapa kaisar. Kekuatan gabungan dari tiga sekte bintang dua di Kepulauan Tianlu tidak setingkat dengan klan suci 10 ribu. 10 ribu klan suci jelas merupakan salah satu sekte bintang dua paling elit. Oh well, itu hanya berarti bahwa saya akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan memiliki lingkungan yang lebih baik untuk berkultivasi. Zhao Feng menganggupkan kepalanya. Sua, dengan pikiran, sebuah cincin logam kuno muncul di jarinya. Sumber daya ini hanya dapat membantuku berkultivasi kembali menjadi Raja setengah langkah, tetapi itu tidak cukup untuk apapun di atas Raja. Selanjutnya, tubuh petir suci kun emas membutuhkan banyak sumber daya karena ini adalah teknik penguatan tubuh. Teknik lima elemen 10 ribu petir juga membutuhkan sumber daya dari setiap elemen. Zhao Feng mulai merencanakan bagaimana berkultivasi kembali. Secara keseluruhan, identitas dan lingkungannya saat ini cocok untuk dikultivasi ulang. Perlahan tapi pasti, Zhao Feng mendekati kedalaman hutan wuyu. Binatang buas yang dia hadapi di sini menjadi lebih kuat, dan sudah biasa melihat binatang dari alam roh sejati. Bahkan sesekali ada binatang True Lord Reng, tetapi sebelum mereka mendekatinya, mereka akan dengan mudah dihabisi oleh Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu bisa melindungi dirinya sendiri bahkan dari seorang raja, tapi tujuanku lebih tinggi dari itu, Zhao Feng merasa tenang. Dia mulai memahami kekuatan tempurnya setelah dihidupkan kembali. Meskipun dia bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatan puncaknya yang tersisa, itu masih lebih kuat dari raja setengah langkah normal, dan dia masih memiliki mata spiritual Tuhannya juga. Lindungi Sang Putri, kami sangat tidak beruntung dan baru saja bertemu dengan burung Yin Ming paling misterius di hutan Wuyu. Suara terbang muncul dari depan, dan langkah Zhao Feng berhenti saat dia merasakan aura aneh. Seekor burung besar dengan sayap setengah transparan dan ditutupi lapisan api gelap mengejar tiga jantan dan satu betina. Wuz, burung itu tampaknya dibuat dari ketiadaan saat melewati cabang dan pohon. Itu secepat kilat. Tiga laki-laki yang dikejar semuanya berada di Origin Core Realm, dan salah satunya adalah Sovereign Lord. Wanita itu mengenakan gaun bangsawan dan ungu. Dia berusia sekitar 15 tahun, dan dia memiliki wajah seputih salju dan memancarkan aura bangsawan. Apa yang membuat Zhao Feng terkejut adalah bahwa dia telah mencapai puncak True Mystic Rank dan hanya setengah langkah dari True Lord Reng. Bisa ditebak kalau gadis ini tidak hanya berasal dari latar belakang bangsawan, dia juga berbakat. Namun, yang lebih mengejutkan Zhao Feng adalah bahwa burung yinming hanya berada di puncak alam inti asal kecil namun bisa memaksa Tuhan yang berdaulat dan dua penguasa untuk mundur. Bam, bam, bam. Sayap setengah transparan burung yinming berkibar cepat saat melompat ke arah empat. Serangan jiwa, dan berdasarkan elemen kematian, Zhao Feng diperiksa. Sederhananya, burung ini membudidayakan jalan yang sama dengan kaisar kematian. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya dan memelototi burung yinming. Zhao Feng bisa merasakan bahwa garis keturunan burung yinming tidak biasa. Pa, burung yinming tiba-tiba menjadi marah dan menyerang Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri? Apa yang kamu katakan pada burung ini? Ekspresi Zhao Feng berubah. Kekuatan pertempuran burung yinming sebanding dengan Tuhan yang berdaulat, dan itu mengolah unsur kematian. Meskipun dia mengatakan itu, rambut hitam Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi ungu pucat, dan mata kirinya yang berwarna ungu terkunci pada burung yinming. Apa yang terjadi selanjutnya sangat aneh. Ketika burung yinming mendekati Zhao Feng, tiba-tiba ia membeku dan mulai memberontak. Hem, tiga laki-laki dan satu perempuan yang melarikan diri tiba-tiba menyadari bahwa burung yinming telah menyerang seorang pemuda, bukan mereka. Pemuda itu membelakangi mereka, dan rambut ungunya yang melamun tertiup ke udara. Orang bisa melihat sisi wajahnya yang tampan. Bagaimana ini mungkin? Lord Sovereign terkemuka tercengang. Ketika burung yinming mendekati Zhao Feng, ia mulai menyusut hingga seukuran telapak tangan. Burung kecil dan kucing kecil pencuri berdiri di bahu kiri dan kanan Zhao Feng masing-masing. Burung yinming yang baru saja marah sekarang menyenggol leher Zhao Feng dengan patuh. Zona pulau besar Tian Feng memiliki bistamer yang sangat berbakat. Tanda tanya, burung yinming sangat langka dan terlatih dalam elemen kematian. Hampir tidak mungkin untuk dijinakkan, gadis muda bangsawan itu memiliki kejutan tertulis di seluruh wajahnya. Di atas segalanya, bistamer masih sangat muda. Dia ingin melihat wajah pemuda berambut ungu dengan jelas tetapi tidak berhasil. Saat mereka hendak naik dan berbicara dengannya. Hu, burung yinming tiba-tiba melebar dan membawa Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu melewati hutan dan ke langit. 765 Sampai jumpa di video selanjutnya.